Viu! Battlefield, di dunia baru itu. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Ini sudah hari kedua dia berada di medan perang. Wang Chen masih tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa ini adalah medan perang. Adapun di mana tepatnya medan perang ini berada, Wang Chen tidak tahu. Ini karena medan perang ini sangat luas. Dibandingkan dengan benua langit yang mendalam, itu bahkan lebih menakjubkan. Dan sekarang, Wang Chen berada di hutan. Hutan luas ini, di tengah medan perang, bagaikan sebutir pasir. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Wang Chen bisa membedakan sesuatu? Terlebih lagi, ini hanyalah hari kedua Wang Chen di medan perang. Dan dalam satu hari ini, Wang Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Hingga saat ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dia bisa merasakan energi di tubuhnya kembali. Dia juga bisa merasakan keagungan vitalitasnya. Ledakan. Sambil berpikir, energi di tubuh Wang Chen melonjak tanpa henti. Ure yang. Sekali lagi, Wang Chen merasakan perasaan familiar itu. Dengan jantung berdebar-debar, Wang Chen tahu bahwa ini adalah panggilan tingkat yang murni. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen merasakan perasaan ini. Sebelumnya, Wang Chen telah merasakan perasaan ini beberapa kali. Alam yang murni setengah langkah telah terlalu lama menjebak Wang Chen. Dia telah menarik level yang murni setengah langkah ke level puncak lagi dan lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia telah menembus batas dan mencapai dunia baru. Sangat disayangkan perasaan menembus batas terputus secara paksa. Jalannya yang murni dicekik secara paksa oleh sepasang tangan tak kasat mata. Kemudian, Wang Chen mengetahui keberadaan belenggu tersebut. Dia tahu bahwa hanya dengan meninggalkan benua langit yang mendalam dan memasuki medan perang dia bisa berharap untuk melangkah ke tingkat yang murni. Faktanya, Wang Chen tidak kecewa. Sekarang, saat kekuatannya pulih ke puncak, Wang Chen segera merasakan panggilan akrab itu. Pure yang level. Kali ini, perasaannya jauh lebih jelas dibandingkan beberapa kali sebelumnya. Dibandingkan beberapa kali sebelumnya, perasaan kali ini jauh lebih kuat. Hampir sampai. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bibirnya membentuk senyuman. Datang ke medan perang, ini adalah hadiah pertama. Dia ingin membunuh jalannya ke alam matahari murni. Ledakan. Gelombang udara di udara sedang mendidih saat ini. Energi di dalam tubuh Wang Chen mengamuk. Hari ini, aku akan menerobos ke yang murni. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin melangkah ke dunia baru itu. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia memejamkan mata dan bersiap memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki alam yang murni. Ledakan. Namun, sebelum Wang Chen mulai berkultivasi, suara gemuruh yang keras terdengar. Seluruh gua mulai bergetar saat ini. Apa yang sedang terjadi? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Wang Chen membelalak kaget. Chen, ayo cepat. Tidak baik, orang gunung Sainte terkutuk itu mengejar kita. Sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, suara tergesa-gesa terdengar. Dengan sekejap, sosok Raja Kalajengking muncul di hadapan Wang Chen. Wajahnya cemas, dengan sedikit tanda mendesak. Dalam satu hari ini, Wang Chen perlu pulih dari luka-lukanya. Dia perlu pulih dari kesedihan di hatinya dan untuk sementara mengesampingkan masalah kematian Dongfang Niu Hao. Adapun Raja Kalajengking, dalam satu hari ini, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Raja Kalajengking adalah melindungi Wang Chen. Namun, barusan, Raja Kalajengking merasakan bahaya. Aura yang kuat sedang mendekati tempat ini. Merasakan situasi ini, Raja Kalajengking dengan cepat dan hati-hati mendekat untuk mengamati. Pada akhirnya, dia ditemukan. Dan orang yang menemukannya, bukankah pria berkulit hitam dari gunung Sainte? Namun, pria berbaju hitam tidak mengetahui identitas Raja Kalajengking. Oleh karena itu, setelah Raja Kalajengking melarikan diri, dia tidak mengejarnya. Dia terus menyapu area tersebut, maju lapis demi lapis, mencari sosok Wang Chen. Ini memberi Raja Kalajengking kesempatan untuk kembali ke tempat ini untuk memberi tahu Wang Chen. Apa? Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, mata Wang Chen yang awalnya tenang melebar. Pria berkulit hitam dari gunung Sainte. Dia sebenarnya ada di sini. Memikirkan pria berbaju hitam, mata Wang Chen menjadi sangat dingin. Niat membunuh melintas di matanya saat Wang Chen dipenuhi dengan kebencian. Pria berjubah hitam itulah yang hampir membunuh Wang Chen karena pengejarannya. Pria berbaju hitam inilah yang pengejarannya menyebabkan kematian Dong Fang Niu Hao. Kebencian ini terukir di hati Wang Chen. Tanpa diduga, sebelum Wang Chen mencari masalah dengan pria berjubah hitam itu, dia sudah mengejarnya ke tempat ini. Bagaimana mungkin? Gelombang niat membunuh dilepaskan tanpa ragu-ragu. Mata Wang Chen menjadi gila dan dingin. Chen, kamu gila. Apa yang akan kamu lakukan? Merasakan perubahan pada Wang Chen, Raja Kalajengking Baijiang sepertinya menyadari sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia bertanya dengan cemas. Bunuh dia. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kematian Dong Fang Niu Hao harus dibalas. Inilah kebencian yang dimiliki Wang Chen dan Dong Fang Niu Hao terhadap Gunung Sainte. Pria berkulit hitam ini adalah salah satu pelaku utama. Wang Chen ingin membalas dendam. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dan sekarang, dia berencana memulai dengan pria berbaju hitam ini. Kamu benar-benar gila. Bunuh dia. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bunuh pria berbaju hitam itu. Hanya dengan satu serangan dari Wang Chen. Mustahil. Setidaknya, Wang Chen saat ini tidak dapat melakukan ini. Pria berkulit hitam itu sangat kuat. Dia setidaknya telah mencapai level jubah hitam. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh dengan mudah? Menurutmu seberapa besar harapan yang kita miliki? Wang Chen mengabaikan kegugupan Raja Kalajengking dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun harapan. Raja Kalajengking mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Butir-butir keringat dingin muncul di keningnya. Apakah Wang Chen benar-benar ingin melakukan ini? Tapi dia membunuh Dongfang Niu Hao, dan dia hampir membunuhku. Kebencian antara aku dan Gunung Sainte benar-benar tidak bisa didamaikan. Dan sekarang, dia menghancurkan harapanku untuk melangkah ke kondisi yang murni. Wang Chen berkata dengan dingin. Kebencian sebelumnya sudah cukup bagi Wang Chen untuk memiliki seribu alasan untuk membunuh pria berbaju hitam. Sekarang, ada satu alasan lagi. Dan itu adalah alasan yang sangat kuat. Dia, pria berbaju hitam ini, menghancurkan peluang Wang Chen untuk melangkah ke kondisi yang murni. Kesempatan seperti itu tidak datang setiap saat. Dalam perjalanan pencaksilat, hal seperti itu tidak kalah dengan kebencian membunuh orang tua. Apakah Wang Chen tidak ingin membunuh pria berbaju hitam ini? Kamu akan memasuki kondisi yang murni. Kata-kata Wang Chen mengejutkan Raja Kalajengking. Dia tidak menyangka Wang Chen akan melangkah ke kondisi yang murni. Sayangnya, sepertinya, tidak mungkin baginya untuk segera masuk ke kondisi yang murni. Sekarang pria berkulit hitam ada di sini, Wang Chen tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan ini. Tidak heran Wang Chen sangat marah saat ini. Kebencian baru dan kebencian lama. Ini adalah pertarungan sampai mati. Memikirkan hal ini, ekspresi Raja Kalajengking sangat serius. Namun tak lama kemudian, Raja Kalajengking menghela nafas. Meski begitu, itu tidak akan berhasil. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sekarang. Nada suara Raja Kalajengking terdengar serius. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Melihat Wang Chen, Raja Kalajengking berkata dengan suara rendah. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen terdiam. Dia tahu logika ini. Kebencian juga ada. Wang Chen telah kehilangan sebagian rasionalitasnya. Tidak ada harapan sama sekali. Jejak rasionalitas terakhir membuat Wang Chen terdiam. Ayo pergi. Tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Jika Anda melangkah ke kondisi yang murni. Dengan kekuatan tempurmu, mungkin ada secerca harapan. Tapi sekarang, tidak ada harapan sama sekali. Jika kita mati di sini, tidak ada yang tersisa. Bai Jiang menasihati Wang Chen dengan ekspresi serius. Kebencian. Wang Chen memilikinya. Begitu pula dengan Raja Kalajengking. Dia juga ingin menghancurkan pria berkulit hitam itu. Dia juga ingin menghancurkan gunung Sainte. Namun, dia harus bertindak sesuai kemampuannya. Wang Chen selalu menjadi orang yang rasional. Tapi sekarang, Wang Chen telah kehilangan rasionalitasnya. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh Raja Kalajengking. Jatuhnya Dongfang Niu Hao sepertinya terlalu mempengaruhi Wang Chen. Saat ini, Raja Kalajengking tahu bahwa dia harus membujuk Wang Chen. Bajingan. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak ada harapan sama sekali. Hal ini membuat Wang Chen marah. Kekuatan. Kekuatan terkutuk ini. Sungguh kekuatan yang lemah. Sialan, jika aku melepaskannya kali ini, tidak akan mudah untuk membunuhnya lain kali. Ekspresi Wang Chen jelek. Tentu saja, dia tahu Raja Kalajengking benar. Namun, Wang Chen juga jelas. Sekarang dia telah memasuki medan perang, kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat. Begitu dia melangkah ke kondisi yang murni, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Tapi, jadi kenapa? Pada saat itu, bisakah dia benar-benar membunuh pria berbaju hitam ini? Membalas dendam di lautan luas manusia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lebih penting lagi, Wang Chen tahu bahwa dia telah meningkat. Bagaimana dengan pihak lain? Pihak lain juga akan meningkat. Setelah memasuki medan perang ini, para pejuang akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Kekuatan Kekuatan 5 elemen Kondensasi energi Semua ini bisa meningkatkan kekuatan tempur seorang pejuang. Pada saat itu, membunuh pria berbaju hitam ini. Ini akan sangat sulit. Hahaha, bocah keluarga Wang, aku tahu kamu di sini. Keluar dan mati. Saat Wang Chen ragu-ragu, suara gemuruh meledak di hutan. Raungan itu menggemparkan dan mematikan. Raungan itu membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak. Itu benar. Bukankah ini pria berbaju hitam dari Gunung Sainte? Dia sudah menyusul. Sangat cepat. Mendengar suara ini, ekspresi Wang Chen berubah. Tidak ada pilihan. Mengisi daya. Raja Kalajengking memandang Wang Chen dan berkata dengan tergesa-gesa. Satu pertaruhan terakhir, keluar dari jangkauan pria berpakaian hitam itu. Ini adalah satu-satunya pilihan. Kita mungkin benar-benar mendapat masalah. Wang Chen memandang Raja Kalajengking dan berkata dengan suara rendah. Bagus. Ayo pergi. Saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Wang Chen harus membuat pilihan. Itu benar. Dengan kekuatannya, mustahil membunuh pria berbaju hitam itu. Jika dia memaksakan perlawanan, itu tidak lebih dari bunuh diri. Sekarang, dia hanya bisa kabur. Dengan paksa menekan kemarahan dan kegilaan di dalam hatinya, Wang Chen memandang Raja Kalajengking dan mengangguk. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dia berlari keluar gua. Astaga! Menggunakan teknik gerakan Ca Sing Moon, Wang Chen berlari keluar gua dalam sekejap. Boom! Bergegas keluar gua, energi meledak. Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju cakrawala yang jauh. Hahaha, bocah keluarga Wang, Anda masih ingin pergi. Namun, saat Wang Chen berlari keluar, ribuan meter jauhnya, sesosok hitam memandang Wang Chen yang melarikan diri dengan senyuman dingin. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi aneh muncul di mata pria berpakaian hitam itu, dan dia dengan cepat mengejar Wang Chen. Dia telah mengatakannya, Wang Chen tidak punya tempat tujuan, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia telah mengatakan bahwa Wang Chen tidak dapat lepas dari telapak tangannya, dan bahwa Wang Chen ditakdirkan untuk jatuh. Dan hari ini, semua ini akan menjadi kenyataan. 2432 Melihat sosok Wang Chen muncul, pria berpakaian hitam, yang sedang mencari Wang Chen, mengungkapkan senyuman dingin. Sebelumnya, ketika dia melangkah ke area ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura yang dia tinggalkan di tubuh Wang Chen telah menebal. Benar sekali, pria berpakaian hitam ini meninggalkan auranya di tubuh Wang Chen. Dia menggunakan metode khusus untuk meninggalkan auranya di tubuh Wang Chen di lorong itu. Karena itu, dia dapat menemukan Wang Chen dengan lancar. Mengandalkan koneksi untayan aura itu, setelah melangkah ke area ini, ekspresi pria itu berubah. Wang Chen masih hidup. Hal ini membuat hati pria itu merasa kasihan sekaligus gembira. Sayangnya pusaran ruang waktu tidak dapat mencekik Wang Chen sampai mati. Kehidupan Wang Chen ini sungguh tidak kecil. Dan yang membuat pria itu heboh adalah kali ini, dia mengambil resiko untuk mengejar pusaran ruang waktu. Itu memang pilihan yang tepat. Jika dia ceroboh pada saat itu, bukankah Wang Chen akan melarikan diri? Dan dia mengejar pusaran ruang waktu. Meski itu juga merupakan jalan keluar yang sempit. Tapi paling tidak, dia selamat. Dan kini, terbukti betapa tepat pilihan dan keputusannya. Memikirkan hal ini, semangat pria itu langsung terangkat. Melihat Wang Chen ingin melarikan diri, bagaimana pria itu bisa mengizinkannya? Dengan raungan panjang, sosoknya bersinar, dan dengan kecepatan yang menakutkan, dia mengejar Wang Chen. Mati. Sambil meraung, pria itu langsung meninju dengan kedua tangannya. Ledakan. Suara ledakan itu mengguncang langit. Seluruh hutan pegunungan, pada saat ini, berguncang. Badai tak berujung meletus. Di medan perang ini, kekayaan energi yang tak terbatas membuat kekuatan pria berpakaian hitam lebih kuat daripada di benua langit yang mendalam. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah warna. Berengsek. Merasakan aura dingin di belakangnya, merasakan badai energi yang menakutkan, ekspresi Wang Chen berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan kekuatan pria berpakaian hitam itu. Dia lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Biarpun jubah hitam ada di sini, dia mungkin bukan tandingan pria berbaju hitam ini, kan? Kecepatan pria berpakaian hitam ini sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusulnya. Bermimpilah. Wang Chen tidak punya pilihan selain menolak ketika dia melihat dua badai tinju yang tampaknya besar meledak ke arahnya dari belakang. Sulit untuk melarikan diri. Kedua badai tinju raksasa ini sangat cepat dan dahsyat. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak sambil berbalik dan meninju dengan tinju kaisar surgawi. Ledakan. Waktu dan ruang terdistorsi. Lampu merah langsung meledak. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, bakat garis keturunannya terbuka, kekuatan garis keturunannya muncul, dan kekuatan lima elemen menyatu. Tinju kaisar surgawi Wang Chen sangat ganas. Dengan satu pukulan, dunia berubah warna, gunung dan sungai kehilangan kilaunya. KKK. Samar-samar, ruangan itu sepertinya mulai runtuh. Asteris mengaum. Harimau itu mengaum. Pukulan Wang Chen membawa momentum yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan badai tinju yang besar. Gemuruh. Dalam sekejap mata, tinju kaisar langit dan badai tinju raksasa bertabrakan. Seluruh ruang waktu bergetar. Semburan suara gemuruh terdengar seperti guntur. Badai dahsyat melanda. Dalam radius ribuan meter, asap tebal mengepul, batu-batu besar pecah, dan pepohonan tumbang. Seluruh dunia seakan-akan telah terbalik. Ledakan. 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 Ledakan terdengar tak henti-hentinya di tengah badai. Ledakan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Lampu merah dari tinju kaisar surgawi Wang Chen terjalin dengan cahaya putih dari badai tinju raksasa. Seluruh dunia menjadi sangat menarik. Nyala api yang berkobar membuat pemandangan tampak semakin megah. Ledakan. Di tengah belitan dan suara gemuruh, ledakan yang lebih dahsyat pun terdengar. Seluruh langit seakan terkoyak. Meninggal dunia. Retakan hitam pekat muncul. Sebuah lubang hitam membesar, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Engah. Ada pun Wang Chen. Di tengah ledakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bunyi, bunyi, bunyi. Dengan sentakan tubuhnya, Wang Chen mundur ke belakang. Di atas langit, dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, udara tampak mengeras, meratakan tanah. Setelah mundur seribu meter penuh, Wang Chen akhirnya menenangkan diri. Lagi. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, teriakan dingin terdengar lagi. Di kejauhan, sosok hitam melintas dan muncul lagi di depan Wang Chen. Itu sangat cepat sehingga Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Enyah. Di saat putus asa, Wang Chen hanya bisa memblokir lagi. Bang. Bang. Suara benturan yang teredam terdengar. Ledakan. Awan gelap bergulung di langit. Ruang itu sepertinya runtuh. Pancaran cahaya menyebar ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Engah. Darah muncrat dengan deras. Penglihatan Wang Chen bahkan menjadi gelap untuk sesaat. Pukulan ini sangat dahsyat. Di bawah kekuatan yang menghancurkan bumi, Wang Chen hanya merasa bahwa dia telah menabrak dinding besi. Kekuatan besar membuat kidan darahnya mendidih dan dimuntahkan terus-menerus. Retakan. Tulang-tulang di tubuhnya bahkan mulai hancur akibat benturan mengerikan dari kekuatan tersebut. Darah dan daging muncrat terus-menerus. Dalam sekejap mata, Wang Chen berubah menjadi pria berdarah dan dikirim terbang ribuan meter lagi. Hahaha, Wang Chen, kamu biasa saja, hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan pukulan lain, Wang Chen terlempar dengan keras. Pria berkulit hitam dari gunung Sainte mencibir. Pada saat ini, pria berbaju hitam sangat bersemangat tidak seperti sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Orang harus tahu bahwa orang yang dia kirim terbang adalah penerus dewa sejati, penguasa keluarga Wang. Bahkan gunung Sainte pun takut pada orang ini. Tapi sekarang, dia tidak punya cara untuk melawan di depannya. Melihat dia bisa membunuh orang ini, bagaimana mungkin pria berbaju hitam itu tidak bersemangat. Saat dia tertawa, sinar dingin muncul di matanya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Wang Chen lagi. Ledakan. Pukulan lain dilancarkan, menimbulkan gelombang udara. Berengsek. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, yang belum menstabilkan tubuhnya, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Wang Chen mengerang dalam hatinya. Dia tidak menyangka pria berbaju hitam itu begitu galak. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Ini membuat Wang Chen kecewa dan kaget. Bahaya datang lagi, membuat Wang Chen merasakan dinginnya kematian. Merasakan ini, hati Wang Chen tenggelam. Pergi. Melihat pria berbaju hitam hendak menghubunginya, melihat cibiran gila dan ganas pria berbaju hitam itu, Wang Chen dengan cepat berteriak. Astaga. Saat suara Wang Chen menghilang, cahaya putih menyala. Apa? Saat cahaya putih keluar, pria berbaju hitam tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Senyuman di wajahnya menghilang dan bahkan digantikan oleh sedikit keterkejutan. Enyah. Setelah perubahan ekspresi yang besar, pria berbaju hitam itu berteriak. Suara mendesing. Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan langsung meledakan cahaya putih itu. Ledakan. Raungan lainnya meledak. Cahaya putih bertabrakan dengan pria berpakaian hitam itu dengan keras. Di bawah pukulan itu, kekuatan mengerikan meledak. Sosok putih itu berhenti sejenak dan dengan cepat terbang mundur. Tapi bagaimana dengan pria berbaju hitam? Kali ini, dia akhirnya tidak memiliki kekuatan yang tidak dapat ditolak. Perubahan mendadak membuatnya tidak mungkin mengerahkan kekuatan penuhnya dalam gerakan ini. Serangan mendadak itu tidak memberi keuntungan sedikitpun pada pria berbaju hitam itu. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang teredam terdengar saat pria berpakaian hitam itu dengan cepat mundur. Zizi-zi. Saat pria berbaju hitam itu mundur, terdengar suara tajam yang menusuk telinga. Astaga! Seberkas cahaya melesat ke arah pria berpakaian hitam yang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak baik. Ekspresi pria berbaju hitam berubah saat sinar cahaya ini muncul. Ledakan. Sebelum pria berpakaian hitam itu bereaksi, ledakan keras terdengar. Langit dan bumi berguncang. Kali ini, aumannya lebih ganas dari sebelumnya. Kali ini, di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang kuat meledak. Lampu hijau melonjak ke langit dan mencakup radius 10 ribu meter. Kemanapun lampu hijau lewat, semuanya berubah menjadi debu. Faktanya, tanah runtuh dan langit retak. Akhir dunia telah tiba di ruang ini. Ah! Di bawah lampu hijau, teriakan menyayat hati pria berbaju hitam itu bisa terdengar. Samar-samar, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ceritan itu berlangsung lama. Di tengah gemuruh, radius puluhan ribu meter menjadi reruntuhan. Lampu hijau terselubung dan asap tebal mengepul. Pemandangan mengejutkan itu berlangsung lama hingga suara gemuruh perlahan meredah dan lampu hijau tak berujung perlahan menghilang. Kemudian, semuanya berangsur-angsur kembali normal. Ah! Wang Chen, aku akan membunuhmu. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh. Astaga! Di dalam debu yang memenuhi langit, sesosok tubuh keluar. Dia babak belur dan dimutilasi dengan parah. Benar sekali, ini adalah pria berbaju hitam dari gunung Sainte. Dan yang meledak tadi adalah ledakan lampu hijau Wang Chen. Karena lengah, pria berbaju hitam itu menderita kerugian besar. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa dan perlindungan harta karunnya, dia akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu oleh ledakan energi yang mengerikan. Dan sekarang, meski dia masih hidup, pria berbaju hitam itu berada dalam kondisi yang mengerikan. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Di banyak tempat, tulang putih yang menakutkan terlihat. Salah satu lengannya menghilang tanpa bekas. Semua itu disebabkan oleh ledakan lampu hijau. Rasa sakit itu membuat pria berbaju hitam itu menjadi gila. Dia justru menderita kerugian di tangan Wang Chen. Bagaimana pria berbaju hitam bisa menanggung ini? Dia mengaum seperti singa gila. Dia melihat sekeliling dengan tajam. Dia ingin menemukan Wang Chen dan mencabik-cabik Wang Chen. Sayangnya, saat ini, di mana dia bisa melihat sosok Wang Chen? Saat lampu hijau meledak, sosok Wang Chen sudah menghilang tanpa jejak. Sejauh mata memandang, area sekitarnya kosong. Wang Chen telah melarikan diri. Ah, bajingan! Melihat pemandangan ini, pria bermata hitam itu memerah dan dia meraum dengan gila. Penghinaan. Ini jelas merupakan penghinaan besar. Wang Chen, seekor semut yang bisa dengan mudah dia bunuh, benar-benar melarikan diri di depannya. Dan dia bahkan melukainya dengan serius. Jika ini bukan penghinaan, lalu apa? Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Menahan rasa sakit, pria berbaju hitam itu meraum dengan mata merah. Saat berikutnya, pria berbaju hitam membentuk segel di tangannya dan dengan cepat mencari sosok Wang Chen. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen melarikan diri. 2433 Angin bersiul melewati telinganya. Pada saat ini, Wang Chen sedang melarikan diri. Sebelumnya, ia sempat mengalami luka berat. Pada saat ini, Wang Chen masih berlumuran darah. Namun, dia tidak peduli. Kita harus tahu bahwa satu-satunya kesempatan adalah sekarang. Baru saja, ketika pria berbaju hitam tidak siap, Wang Chen membiarkan Raja Kalajengking menyerang, yang memiliki efek yang tidak terduga. Lebih penting lagi, ini telah memberi waktu bagi Wang Chen. Saat Raja Kalajengking menyerang, Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau. Kemudian, di bawah serangan Raja Kalajengking, dengan bantuan kekuatan yang kuat, dia kembali ke sisi Wang Chen. Di saat yang sama, lampu hijau Wang Chen meledak. Ini adalah rencana Wang Chen. Dia telah berhasil. Karena itulah Wang Chen lolos dari nasib diburu. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan selamat hari ini. Dengan kekuatannya, seberapa sulitkah untuk keluar dari pengepungan? Memikirkan hal ini, Wang Chen masih memiliki rasa takut. Saat ini, dia belum lepas dari bahaya. Bagaimana mungkin Wang Chen berani mengambil nafas? Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ia menampilkan teknik gerakan mengejar bulan yang menggabungkan langkah peledak dan tarian iblis. Wang Chen menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Swosh, swosh, swosh. Sosoknya berkedip-kedip, dan dengan setiap langkah, Wang Chen melakukan perjalanan lebih dari beberapa ribu meter. Dalam waktu singkat, Wang Chen telah menempuh perjalanan seratus mil. Ledakan. Dan saat Wang Chen hendak terus terbang ke kejauhan, suara gemuruh datang pada saat ini. Di depan Wang Chen, seluruh hutan berguncang. Mengaum. Raungan datang, dan bayangan hitam bergegas ke arah Wang Chen. Ini. Melihat bayangan hitam ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia diam-diam terkejut. Pria berbaju hitam di gunung Sainte. Mungkinkah dia berhasil menyusul? Begitu cepat dan ganas. Wang Chen terdiam. Hatinya tenggelam saat ini. Jika itu yang terjadi, maka akan berbahaya. Ada yang salah. Namun segera, ketika Wang Chen siap menghadapinya, dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak peduli seberapa cepat pria berjubah hitam itu, mustahil baginya untuk mengejarnya dalam waktu sesingkat itu. Apalagi asap tebal mengepul di mana-mana. Bagaimana pria berpakaian hitam bisa menemukan arah pelariannya? Lebih penting lagi, itu adalah bayangan hitam. Ada yang salah dengan auranya. Auranya tampak lemah dan membawa sedikit aura barbar. Binatang ajaib. Wang Chen dengan cepat menentukan identitas pihak lain. Mencari kematian. Seekor binatang ajaib sedang menuju ke arahnya. Bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan binatang ajaib ini bertindak lancang? Meskipun dia terluka parah, Wang Chen tidak perlu takut ketika menghadapi binatang ajaib biasa. Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia dengan cepat membentuk segel di tangannya. Sebelum bayangan hitam mencapai Wang Chen, mantra tentara telah dibentuk. Langit dan bumi berguncang, dan senjata sepanjang ratusan kaki terbentuk dalam sekejap. Astaga. Dalam sekejap mata, senjata suci ini berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bertemu dengan binatang ajaib yang mendekat. Engah. Darah bersemi. Jaraknya terlalu pendek. Jaraknya hanya beberapa ratus meter. Saat binatang ajaib itu menerkam Wang Chen, senjata ilahi Wang Chen tiba-tiba muncul dan menyapu ke arah binatang ajaib itu. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Seolah tidak siap, sosok binatang ajaib itu berhenti sejenak. Mengaum. Dengan tangisan sedih, tubuh binatang ajaib itu dengan keras jatuh ke dalam hutan di bawah. Noda darah berubah menjadi hujan darah, terus-menerus menyembur. Haha, terima kasih atas bantuanmu, kakak. Pada saat binatang ajaib itu jatuh, Wang Chen dengan jelas melihat beberapa sosok muncul di kejauhan. Melihat binatang ajaib itu jatuh dan Wang Chen, orang-orang ini awalnya tercengang, tetapi kemudian mereka buru-buru tersenyum. Astaga. Segera setelah mereka selesai berbicara, kedua sosok itu sekali lagi kembali ke hutan dan langsung menuju ke tempat di mana binatang ajaib itu jatuh. Orang lain menyapu depan Wang Chen dalam sekejap mata. Anda melihat sosok di depannya, Wang Chen menjadi waspada. Ekspresinya menjadi agak serius. Orang yang tiba-tiba muncul di tempat ini tidaklah lemah. Setidaknya, dia telah melangkah ke alam yang murni. Bagaimana mungkin Wang Chen berani menganggap enteng orang seperti itu? Masih belum jelas apakah dia teman atau musuh. Saudaraku, terima kasih atas bantuanmu. Duhu dikejar oleh kami sejauh ribuan mil sebelum dia terluka parah dan kembali ke bentuk aslinya. Sebelumnya, kami ceroboh dan hampir membiarkan dia keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Benda ini membakar esensi darah dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir dia akan melarikan diri hari ini. Di bawah ekspresi bingung Wang Chen, sosok di depannya meratap. Duhu ini adalah anggota garis keturunan Black Thunder Tiger. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun dan berubah menjadi manusia. Dia kuat dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Orang-orang memanggilnya Duhu. Tujuh hari yang lalu, Duhu ini menerobos masuk ke sekte mereka dan mencuri harta karun. Itu sebabnya terjadi pengejaran besar-besaran. Hari ini, dalam pertempuran di hutan ini, Duhu terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Pada akhirnya, dia bahkan ingin membakar esensi darahnya dan melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Wang Chen dan dibunuh oleh Wang Chen. Wang Chen terkejut ketika mendengar kata-kata pria di depannya. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan bergerak dulu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengetahui sebab dan akibat. Dia tidak menunda lebih jauh dan berkata kepada pria di depannya. Sekarang bukan waktunya untuk tinggal di sini. Wang Chen belum sepenuhnya keluar dari bahaya, jadi dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit menangkupkan tinjunya dan hendak pergi. Saudaraku, kamu terluka parah. Apakah sesuatu terjadi padamu? Ini adalah gunung Seribu Cui. Ini adalah gunung tak terbatas yang membentang ribuan mil dan penuh bahaya. Dengan kondisimu saat ini, aku takut. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bepergian bersama kami. Kita bisa menjaga satu sama lain dan meninggalkan gunung Seribu Cui. Bagaimana tentang itu? Melihat Wang Chen hendak pergi, pria di depannya mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, Wang Chen berlumuran darah. Dagingnya berantakan dan napasnya kacau. Jelas sekali, dia terluka parah. Tentu saja, pria itu tahu. Memikirkan bantuan Wang Chen sebelumnya, dia berkata dengan tulus. Bagi mereka, kematian Duhu adalah hal paling memuaskan yang pernah terjadi. Itu adalah sebuah bantuan. Sekarang, dia ingin membalas budi kepada Wang Chen. Lebih penting lagi, ada kilatan cahaya di mata pria itu ketika dia melihat ke arah Wang Chen. Pria yang terluka parah di depannya sepertinya tidak berada di pihak mereka. Ini juga alasan mengapa dia memutuskan untuk membiarkan Wang Chen tinggal. Gunung Seribu Cui. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen mengerutkan kening. Itu benar, Gunung Seribu Cui. Jika Anda ingin mencapai tepi gunung dari sini, saya khawatir jaraknya setidaknya 10.000 mil. Selain itu, ada banyak burung dan binatang di sini, serta orang-orang dari Sekte Iblis. Saudaraku, kamu terluka parah. Jika kamu pergi sendiri, aku khawatir itu akan berbahaya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, pria itu menganggup dan melanjutkan. 10.000 mil jauhnya. Perkataan pria itu membuat Wang Chen semakin khawatir. Melihat kekejauhan, ada barisan pegunungan yang tak terbatas. Jika kamu tidak keberatan, ikutlah dengan kami. Kita bisa saling menjaga. Melihat Wang Chen terdiam, pria itu melanjutkan. Ini. Menghadapi undangan pria itu lagi, Wang Chen sedikit ragu. Dia melihat kekejauhan. Di sini, Wang Chen tidak mengenal orang-orang dan tempatnya. Dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Jika dia melarikan diri tanpa tujuan sendirian. Baiklah. Setelah merenung beberapa saat, Wang Chen akhirnya memutuskan untuk tinggal. Hem. Namun, saat suara Wang Chen jatuh, ekspresinya berubah. Tidak baik. Segera setelah itu, ketika Wang Chen melihat titik hitam perlahan muncul di kejauhan, ekspresinya semakin berubah. Pria berbaju hitam. Itu benar. Bukankah pria berbaju hitam dari gunung suci yang muncul di sini? Dia benar-benar mengejarku ke sini. Kecepatan yang begitu cepat, pengejaran yang begitu akurat. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Perasaan tidak nyaman menyebar di hati Wang Chen. Krisis besar melanda Wang Chen. Saudaraku, itu, seseorang mengejarmu. Pria di sebelah Wang Chen melihat perubahan ekspresinya. Melihat ekspresi Wang Chen saat ini, pria itu sepertinya telah menebak sesuatu dan bertanya. Ya, aku khawatir aku tidak bisa bepergian bersamamu. Ekspresi Wang Chen serius saat dia berkata dengan suara yang dalam. He he, tidak apa-apa. Saudaraku, ikut aku. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah ketika dia menyebut pria di depannya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Setelah senyuman misterius muncul di sudut mulutnya, dia buru-buru membawa Wang Chen ke dalam hutan. Liner, keluarkan hartamu dan sembunyikan oramu. Ketika mereka tiba di hutan, sebelum Wang Chen dapat melihat sekeliling dengan jelas, pria itu meneriaki seorang wanita di kejauhan. Baiklah. Mendengar perkataan pria itu, wanita itu menggoyangkan pergelangan tangannya, dan sebuah kompas yang rumit dan sederhana terbang keluar. Dia mencubit segel di tangannya, dan dalam sekejap mata, kompas mulai berputar dengan cepat. Untuk sesaat, Wang Chen bahkan merasakan aura di sekitarnya mulai kacau. Ikut denganku. Saat Wang Chen terkejut, pria itu berbicara lagi. Dia membawa Wang Chen bersamanya dan segera bersembunyi di balik pohon yang berumur ribuan tahun. Kemudian, dia membuka lubang tersembunyi di pohon, yang cukup besar untuk disembunyikan beberapa orang. Set. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, pria itu buru-buru memberi isyarat agar dia diam. Saudaraku, jangan khawatir. Ini adalah harta karun dari sekte saya. Ini dapat menyembunyikan aura seseorang untuk sementara dan menciptakan kekacauan. Musuhmu ada di sini. Dia tidak akan menemukan kita. Melihat Wang Chen, pria itu membuka mulutnya sedikit dan dengan hati-hati mengirimkan suaranya. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen menghela nafas panjang. Setelah menganggup, dia menenangkan diri dan melihat keluar dengan hati-hati. Wang Chen dengan hati-hati melihat keluar. Benar saja, dalam waktu kurang dari beberapa saat, bayangan hitam melintas dan muncul di dalam hutan. Jaraknya hanya 100 meter dari Wang Chen. Bukankah ini pria berbaju hitam dari gunung Sainte? Namun, saat ini, pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Sedangkan untuk lengannya yang patah, meskitalah diregenerasi, auranya jelas sangat lemah. Jelas sekali pria itu terluka para akibat ledakan lampu hijau. Melihat pemandangan seperti itu, hati Wang Chen berdebar-debar. Pada jarak sedekat itu, bisakah dia menemukannya? Jika tempat persembunyiannya terungkap saat ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan tidak berani bernapas. 2434 Melihat pria berbaju hitam mengejarnya sampai ke sini dan bersembunyi di lubang pohon, Wang Chen tidak berani bernapas. Hatinya sudah tergantung pada seutas benang. Wang Chen bahkan siap bergerak kapan saja. Dalam situasi tegang seperti ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan. Bagaimana pria berpakaian hitam ini menemukannya? Dunia tidak terbatas dan tidak terbatas. Bagaimana dia bisa selalu menemukan lokasinya secara akurat? Wang Chen mau tidak mau merasa curiga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Hem, apa yang sedang terjadi? Saat Wang Chen bingung, pria berbaju hitam berhenti hanya 100 meter darinya. Dia mengerutkan alisnya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Baru saja, aku merasakan dengan jelas aura yang kutinggalkan di tubuhnya. Mengapa itu hilang? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga Wang Chen. Ledakan. Kata-kata seperti itu seperti guntur, meledak di benak Wang Chen. Semua keraguan di benak Wang Chen terpecahkan pada saat ini. Aura, dia benar-benar meninggalkan aura di tubuhku. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam tanpa sadar. Tidak heran, pantas saja pria berbaju hitam bisa mengejarku hingga ke medan perang. Tidak heran dia bisa menemukanku begitu cepat. Tidak heran. Tapi kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan tegang di hatinya. Di mana aura di tubuhku? Jika saya tidak menghilangkan aura ini sepenuhnya, saya khawatir bahaya akan ada di mana-mana. Mungkinkah dia mengetahuinya? Saat Wang Chen diam-diam terkejut, pria berbaju hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Engah! Begitu dia selesai berbicara, pria berbaju hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Berengsek! Wang Chen, beraninya kamu menyakitiku begitu parah. Aku tidak akan memaafkanmu. Pria berwajah hitam itu menjadi pucat dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan keras. Lukanya masih terlalu serius. Itu bahkan lebih serius dari yang dibayangkan pria berpakaian hitam itu. Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu akhirnya melihat sekeliling dengan sedikit kebencian, lalu berbalik dan pergi. Lukanya semakin parah, dan pada akhirnya, pria itu menyerah untuk memburu Wang Chen. Saat ini, kondisinya sangat buruk. Jika dia terus mengejar Wang Chen, dia mungkin berada dalam bahaya. Terlebih lagi, ini adalah domain dari medan perang. Ahli dan bahaya bisa muncul di mana saja, jadi pria berpakaian hitam tidak punya pilihan selain berhati-hati. Karena itu, setelah kehilangan jejak Wang Chen, pria berpakaian hitam itu pergi. Adapun Wang Chen. Dia yakin cepat atau lambat dia akan diburu. Dia yakin dia akan dapat menemukan Wang Chen. Gumpalan aura itu tidak hilang. Jika menghilang, dia akan merasakannya. Sekarang, mungkin telah terjadi kecelakaan, atau mungkin karena dia terluka parah sehingga auranya melemah. Tidak peduli apa, selama dia pulih dari lukanya, dia pasti bisa menemukan Wang Chen. Desir-desir. Sosoknya bersinar, dan setelah beberapa saat, dengan hati yang penuh kengganan dan kebencian, pria itu akhirnya meninggalkan tempat ini. Fiuh! Melihat pria berpakaian hitam itu telah pergi, Wang Chen tidak bisa menahan nafas lega. Dia akhirnya pergi. Selain Wang Chen, pria yang membantu Wang Chen dan dua wanita lainnya juga menghela nafas lega. He he, saudaraku, tidak apa-apa. Lalu, melihat Wang Chen, pria itu tersenyum. Oh iya kakak, dari mana asalmu? Apakah dia musuhmu? Memikirkan adegan sebelumnya, pria itu mau tidak mau bertanya. Iya, dia adalah musuhku. Saya dari benua Tian Xuan. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen berpikir sejenak dan berkata, Tentu saja, Wang Chen tahu bahwa dalam situasi seperti ini, menyembunyikan identitasnya sebenarnya adalah yang terbaik. Namun, jelas dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang. Dan jika dia dengan santai mengutarakan omong kosong, dia takut itu akan penuh celah. Daripada itu, lebih baik dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen sedikit mengernyit. Pada saat ini, yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah pria berpakaian hitam. Tubuhnya disuntik aura. Jika aura ini tidak dihilangkan, dia takut bahayanya tidak akan teratasi. Tadi, jika bukan karena pria di sampingnya melindunginya dan menyembunyikan auranya, dia takut dia akan terekspos. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi berat. Benua Tian Xuan, Anda adalah seseorang dari dunia luar. Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu bertanya dengan heran. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, jejak cahaya yang tidak terdeteksi muncul di mata pria itu. Penilaiannya benar. Pria di depannya berasal dari dunia luar. Benua Tian Xuan. Di tahun ini, banyak sekali orang dari dunia luar. Di antara mereka, ada banyak orang dari benua Tian Xuan. Orang-orang dari dunia luar. Mendengar kata-kata Wang Chen, kedua wanita itu mengerutkan kening dan memandang Wang Chen dengan sedikit rasa jijik. Medan perang adalah yang tertinggi. Bagi orang-orang di sini, dunia luar tidak diragukan lagi merupakan tanah tandus. Bagaimana dengan orang-orang dari seberang sana? Para ahli sejati, penguasa sejati, semuanya adalah penduduk asli. He he, benar sekali, saudaraku, sekarang medan perang ditutup, ada banyak orang dari dunia luar. Oh benar, aku Lou Hai, bagaimana denganmu? Pria yang menyebut dirinya Lou Hai terus bertanya. Yan Chen. Melihat pria itu, Wang Chen berkata perlahan. Yan Chen. Berbicara tentang nama ini, Wang Chen tidak bisa menahan sedikitpun nostalgia di matanya. Asal usul nama ini, Wang Chen sangat jelas. Saat itu, dia dikejar di perbatasan utara dan hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, dia diselamatkan oleh keluarga Lan di benua tengah. Saat itu, Wang Chen menyembunyikan identitasnya dan masuk Akademi Macan Putih dengan nama Yan Chen. Pada akhirnya, dia selamat dari bahaya, menyembuhkan luka-lukanya, dan kekuatannya meningkat pesat. Dan itu juga merupakan awal dari perjalanan Wang Chen ke benua tengah. Sekarang dia memikirkannya, beberapa tahun telah berlalu tanpa disadari. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Aku penasaran bagaimana keadaan nona keluarga Lan sekarang. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentang nona keluarga Lan. Selama periode ini, Wang Chen pergi ke keluarga Lan, tetapi jawaban yang dia terima adalah nona keluarga Lan telah pergi untuk melatih dan meningkatkan kekuatannya. Hal ini membuat Wang Chen tidak pernah melihat nona keluarga Lan lagi. Bisakah dia juga memasuki medan perang sekarang? Memikirkan semua ini, mata Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit melamun. Yan Chen, nama baik, hahaha, ini aku, Rui Yue, ini King Ling. Kali ini, kami berlima datang untuk membunuh Duhu, tapi kami tidak menyangka salah satu dari kami akan mati dan yang lainnya terluka. Sekarang, hanya kita bertiga yang tersisa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lou Hai menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen, Saudara Yan Chen, ini pertama kalinya saya kesini. Karena itu masalahnya, mengapa tidak meninggalkan gunung Gioksegudang ini bersama kami? Sekte kami ada di Kota Lin, yang jaraknya ribuan mil dari sini. Berpikir bahwa Wang Chen baru saja tiba, pria itu menyampaikan undangan kepada Wang Chen. Kota Lin. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen mengerutkan kening. Ini. Memikirkan medan perang, Wang Chen dengan cepat bertanya. Eksistensi macam apa yang merupakan medan perang? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kota Lin memiliki populasi 10 juta dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saudaraku, kamu baru di sini, jadi kamu tidak tahu. Tahukah Anda bahwa medan perang saya sangat luas dan tidak terbatas? Di dalam medan perang, terdapat ribuan kota dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kota Lin ku hanyalah salah satunya. Menghadapi keraguan Wang Chen, Lou Hai dengan sabar menjelaskan. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Mendengar kata-kata Lou Hai, Wang Chen menganggup dan berkata. Medan perang ini, ribuan kota. Kota Lin, populasi 10 juta. Kota megah macam apa itu, dan medan perang megah macam apa yang merupakan medan perang ini? Wang Chen ingin melihatnya. Tentu saja, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu Wang Chen saat ini membutuhkan bantuan. Pria berpakaian hitam itu telah meninggalkan aura di tubuhnya. Tanpa perlindungan dan bantuan Lou Hai dan yang lainnya, dia takut akan segera jatuh ke dalam bahaya. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Dia menyetujui undangan Lou Hai. Saudaraku, lukamu cukup serius. Apakah kamu perlu istirahat selama dua hari? Mendengar Wang Chen menyetujui ajakannya, Lou Hai bertanya dengan gembira. Tidak dibutuhkan. Wang Chen merenung sejenak dan berkata langsung. Saat ini, dia terlihat agak menyedihkan. Namun, cedera seperti itu tidak terlalu serius bagi Wang Chen. Starbody tempering dan Star God Scroll telah diaktifkan, dan dengan dukungan White Tiger Spirit, tubuh Wang Chen telah banyak pulih. Cedera seperti itu bukanlah masalah sama sekali. Baiklah, saya memiliki obat penyembuhan sekte di sini. Saudaraku, kamu bisa menerimanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lou Hai mengangguk, lalu mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Terima kasih. Menghadapi ramuan ini, Wang Chen tidak berdiri pada upacara dan langsung setuju. Dia akan mengingat bantuan ini. Jika ada peluang di masa depan, dia akan mengembalikannya. Setelah menelan ramuan itu, Wang Chen mengikuti Lou Hai dan yang lainnya dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Sosok mereka bersinar, dan pemandangan di sekitar mereka dengan cepat mundur. Wang Chen dan yang lainnya langsung menuju ke arah kota Lin. Wuss. Setelah setengah hari terburu-buru, malam telah tiba. Saat itulah Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti bergerak maju. Ayo istirahat di sini malam ini. Melihat Wang Chen, Lou Hai bertanya. Oke. Wang Chen tidak keberatan. Ada pun dua adik perempuan Lou Hai. Mereka tentu saja tidak akan keberatan. Setelah seharian penuh kesibukan, semua orang pasti merasa sedikit lelah. Junior Sister Rui Wei, tutup ruangnya. Musuh saudara Yan Chen kemungkinan besar akan mengejar kita. Melihat tidak ada yang keberatan, Lou Hai berkata pada Rui Wei. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen. Saudaraku, saya melihat luka Anda akan segera pulih. Karena itu masalahnya, Anda harus mencoba menemukan aura tersembunyi di tubuh Anda malam ini. Keluarkan aura itu sepenuhnya, dan musuh tidak akan dapat menemukan Anda dengan mudah. Lou Hai mengingatkan Wang Chen. Hari ini, Wang Chen mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu. Lou Hai tentu saja mendengarnya juga. Dan ini adalah penundaan Wang Chen. Setelah mengatakan ini, Lou Hai tidak melanjutkan dan mulai mempersiapkan tempat istirahat malam ini. Adapun Wang Chen, setelah mendengar kata-kata Lou Hai, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera berkultivasi. Namun, Wang Chen tidak menyadari saat Lou Hai berbalik, tatapan aneh muncul di matanya. 2435. Wuss. Wang Chen membuka mulut dan hidungnya sedikit dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dengan bantuan teknik star tempering dan star gut scroll, luka Wang Chen dengan cepat disembuhkan. Dia harus mengakui bahwa ramuan yang diberikan Lou Hai kepadanya memiliki efek yang luar biasa. Hanya dalam dua jam, luka Wang Chen telah pulih sepenuhnya. Saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya, mencari sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Hem. Namun, saat Wang Chen sedang mencari tanda yang ditinggalkan pria berpakaian hitam di tubuhnya, aroma samar tercium, menyebabkan jiwa ilahi Wang Chen bergetar tanpa sadar. Aroma ini sangat menyegarkan. Namun, saat aroma itu memasuki mulut dan hidungnya, Wang Chen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Darah di tubuhnya sepertinya menjadi gila karena aroma ini melonjak tak terkendali. Kemudian, dan Tian Wang Chen juga mengalami masalah. Tidak baik, merasakan situasi ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Engah. Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir terlalu banyak, situasinya berubah secara dramatis. Dia melihat Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Ini. Dengan tergesa-gesa menghentikan kultifasinya, wajah Wang Chen menjadi sangat pucat. Dia memandang Lou Hai dan yang lainnya di kejauhan. Itu kalian. Ketika dia melihat Lou Hai dan yang lainnya, murid Wang Chen menyusut, dan dia bertanya dengan wajah muram. Itu benar. Saat dia melihat Lou Hai, Wang Chen tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Lou Hai dan dua adik perempuannya berdiri 100 meter dari Wang Chen. Sudut mulut mereka menyeringai, dan mata mereka sedingin es saat mereka melihat Wang Chen. Terutama adik perempuan di sebelah kiri Lou Hai, Green Spirit. Saat ini, dia sedang memegang pembakar dupa kecil di tangannya. Bukankah aroma yang dicium Wang Chen berasal dari pembakar dupa ini? Dikombinasikan dengan ekspresi ketiganya, apakah ada kebutuhan untuk mengatakan sesuatu lagi? Dalam sekejap, Wang Chen tahu apa yang terjadi. Dia diracun. Yang melakukan semua ini adalah Lou Hai dan yang lainnya. Mengapa? Melihat semua ini, Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Hahaha. Lou Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ekspresinya arogan, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Ini sangat berbeda dari Lou Hai sebelumnya. Seolah-olah mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Hehehe, manusia asing rendahan. Serahkan semua yang ada padamu, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Setelah mencibir, Lou Hai memandang Wang Chen dan berkata dengan dingin. Serahkan semua hartamu. Ya, inilah tujuan Lou Hai. Sekte apa? Musuh apa? Ini semua bohong. Lucunya, orang barbar dari dunia luar ini benar-benar mempercayainya. Dia, Lou Hai, adalah anggota geng. Geng mereka berspesialisasi dalam pembunuhan dan perampokan. Misalnya, hari ini, mereka mengejar Poison Tiger. Inilah target yang mereka kejar. Dan kompas yang digunakan untuk menutupi aura Wang Chen diperoleh dari Poison Tiger. Tentu saja, Poison Tiger bukanlah orang baik. Awalnya, dia juga anggota geng mereka. Sayangnya, setelah mendapatkan harta karun tersebut, ia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, sehingga ia dikejar. Wang Chen kebetulan muncul saat itu dan membunuh Poison Tiger. Ini menyelamatkan usaha Lou Hai dan yang lainnya. Namun, ketika dia menebak bahwa Wang Chen berasal dari dunia luar, Lou Hai punya rencana di benaknya. Dunia luar. Meskipun itu adalah tanah tandus, tidak ada kekurangan harta karun. Sejak awal sejarah, setiap medan perang dibuka, orang luar akan membawa banyak harta karun. Bahkan lebih kuat dari harta karun di medan perang. Hal-hal ini membuat terlalu banyak orang di medan perang merasa iri. Dan inilah tujuan Lou Hai. Sayangnya, orang barbar di depannya tidak menyadarinya. Jadi begitu. Mendengar kata-kata Lou Hai, pupil mata Wang Chen menyusut. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Itulah yang dia katakan. Sepertinya Lou Hai dan yang lainnya sudah lama mengawasinya. Membawanya pergi dari gunung Wan Chui. Membawanya ke kota Lin. Semuanya hanya ke pura-puran. Yang mereka inginkan adalah harta karun di tubuhnya. Dan kenapa mereka tidak menyerangnya secara langsung. Wang Chen secara kasar bisa menebaknya. Itu mungkin karena mereka melihat kekuatan yang dia tunjukkan saat dia membunuh Poison Tiger. Hal ini membuat mereka tidak yakin bisa membunuhnya sepenuhnya, atau mereka tidak mau membayar terlalu banyak. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode ini untuk membuatnya lengah. Dan sekarang, mereka membiarkannya diracuni. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bergerak. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi semakin suram. Membunuh orang dan merampok mereka bukanlah hal yang aneh di benua Tian Suan. Wang Chen bukannya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ketika dia pergi berlatih di sekolah Xing Chen, semua yang terjadi di pegunungan Tons, dan semua yang terjadi di benua tengah, Wang Chen mengingatnya dengan dalam. Dia tidak menyangka kelompok orang pertama yang dia temui di medan perang adalah orang-orang seperti itu. Kenapa aku? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang barbar di luar punya banyak harta. Menurutku kamu juga punya banyak harta. Dan, he he, jiwa ilahimu seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Lou Hai menyeringai di sudut mulutnya. Dia, Lou Hai, menginginkan jiwa ilahi Wang Chen. Hal ini adalah hal yang baik di medan perang. Terutama orang barbar di depannya, kekuatannya lumayan. Ini juga menentukan bahwa jiwa ilahinya tidak akan lemah. Lou Hai tidak akan melepaskan hal seperti itu. Biarkan kami bergerak dan mencabik-cabikmu, atau kamu menyerahkannya dengan patuh, dan kami akan meninggalkanmu secara utuh. Saat suaranya turun, niat membunuh Lou Hai meledak. Mengapa saya bisa diracuni? Wang Chen terus bertanya. Kamu akan mati, tetapi kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Konyol! Ruyue mendengus dingin. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Di pagi hari, pil yang diberikan kakak senior Lou Hai kepada anda mengandung racun, tetapi tidak distimulasi. Dan pembakar dupa di tanganku adalah bahan dasar untuk menyalakan racun. Roh hijau berkata dengan lemah. Jadi begitu. Mendengar ini, Wang Chen tiba-tiba mengerti. Jika kamu menginginkan harta karun itu, datang dan dapatkan sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Lalu, Wang Chen mendengus dengan suara yang dalam. Menyeka darah di sudut mulutnya, dia memandang Lou Hai dan yang lainnya, tidak mau menunjukkan kelemahan. Ingin aku menyerahkan harta ajaib dan menunggu kematian. Mari kita lihat apakah orang-orang ini mempunyai kemampuan itu. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Kamu mencari pelecehan. Kata-kata Wang Chen membuat senyuman di sudut mulut Lou Hai menghilang, dan wajahnya menjadi seram. Karena itu masalahnya, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lalu, sambil meraung, Lou Hai berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, sosoknya menyapu ke arah Wang Chen. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan cahaya hitam seolah merobek seluruh ruangan. Niat membunuh yang mengerikan melanda Wang Chen. Mati. Dalam cahaya hitam itu, Wang Chen sama-sama melihat wajah galak Lou Hai. Saat ini, wajah Lou Hai penuh dengan senyuman sinis, dan matanya dingin. Seseorang yang telah diracuni masih berani melakukan perlawanan terakhir. Jika ini tidak menimbulkan masalah, lalu apa itu? Orang barbar adalah orang barbar. Karena dia menolak untuk bersulang, biarkan dia minum sedikitpun. Dia ingin melihat betapa kerasnya tulang manusia ini. Di tengah tawa yang menyeramkan, Lou Hai dengan cepat tiba di depan Wang Chen. Dalam cahaya dingin, niat membunuh meledak, dan aura sedingin es langsung menuju ke dada Wang Chen. Pada saat ini, Lou Hai seolah-olah telah melihat adegan dada Wang Chen ditusuk. Dia sepertinya melihat percikan darah. Astaga! Astaga! Namun, yang tidak disangka Lou Hai adalah saat dia bergerak, bayangan cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Wang Chen. Terlebih lagi, bayangan cahaya itu datang langsung ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Adegan yang tiba-tiba menyebabkan Lou Hai tidak bisa tenang lagi. Dia melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi perubahan mendadak? Apa sih bayangan terang ini? Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Lou Hai tanpa sadar mencoba memblokirnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Jaraknya terlalu dekat, dan segala sesuatunya terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan pada saat ini, perlawanan Lou Hai tampak begitu terburu-buru. Ledakan! Suara gemuruh meledak dalam sekejap mata. Bang! Di tengah dampak yang tumpul, sosok Lou Hai berhenti sejenak. Ah! Lou Hai berteriak, membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, terbang mundur. Membunuh. Namun, semua perubahan ini belum berakhir. Saat Lou Hai terluka parah dan terlempar ke belakang, Wang Chen, yang telah diracuni, tiba-tiba bangkit dari tempatnya. Gedebuk! 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 Dalam beberapa langkah, sosoknya berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Sebelum Lou Hai mendarat, Wang Chen sudah tiba di depannya. Tidak! Melihat Wang Chen telah tiba di depannya, pupil Lou Hai menyusut, wajahnya penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang barbar ini masih memiliki kekuatan untuk menyerang? Terlalu banyak raguan muncul di hatinya. Namun, semua ini tidak membuat Lou Hai berpikir terlalu banyak. Itu karena telapak tangan Wang Chen sudah jatuh. Saat ini, Lou Hai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bang! Serangkaian bunyi gedebuk terdengar lagi. Di tengah suara benturan ini, tubuh Lou Hai terjatuh dengan keras ke tanah. Bumi berguncang, dan debu beterbangan kemana-mana. Tubuh Lou Hai bahkan tenggelam jauh ke dalam tanah. Gedebuk! Kemudian, Wang Chen maju selangkah, langsung menginjak Lou Hai yang terluka parah. Engah! Darah berceceran. Wajah Lou Hai menjadi sangat pucat saat ini. Kamu, bagaimana? Bagaimana? Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Setelah mengatur napas, Lou Hai memandang Wang Chen, yang menginjaknya, dan bertanya dengan enggan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang barbar ini masih memiliki kekuatan untuk menyerang? Apakah dia baik-baik saja dengan racun di tubuhnya? Apa yang sedang terjadi? Lou Hai tidak mau. Hari ini, dia telah membuat jebakan yang sempurna. Namun jebakannya tidak berhasil. Ini sangat membingungkan Lou Hai. Kamu, bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tidak diracuni? Tidak hanya Lou Hai, tapi juga Green Spirit dan Rui Yue dikejauhan. Saat ini, ada sedikit kepanikan dan keterkejutan di wajah mereka. Kenapa racun pemakan hati tidak mempan padamu? Rui Yue tanpa sadar mundur dua langkah, menatap Wang Chen dengan wajah penuh keraguan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terjadi dalam sekejap mata. Segalanya berubah terlalu cepat. Pada saat ini, kedamaian di hati Lou Hai dan dua orang lainnya benar-benar hancur. Hati mereka kacau. Situasinya telah terbalik. Mereka gagal. 2.436. Suasana seakan membeku saat ini. Situasi langsung berbalik, membuat hati Lou Hai, Rui Yue, dan Green Spirit, tiga orang, sedingin es. Melihat Wang Chen, mata mereka sangat ketakutan. Di saat yang sama, ada terlalu banyak keraguan di hati mereka. Misalnya, mengapa orang barbar di depan mereka tidak diracuni. Kita harus tahu bahwa racun yang melahap hati adalah keahlian khusus mereka. Di bawah racun semacam ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang meninggal tanpa mengetahui alasannya. Mereka tidak pernah gagal dengan racun yang melahap hati. Tapi kali ini, mereka benar-benar gagal total. Apa yang terjadi dalam hal ini? Juga, yang jelas hanya ada orang barbar ini sebelumnya. Namun saat ini, ada tambahan pria berjubah putih dengan wajah dingin di lapangan. Siapa dia? Dari mana dia datang? Sebelumnya, sosok berkulit putih inilah yang telah melukai Lohai dengan sangat cepat. Hal ini membuat Ruyue dan Green Spirit merasa semakin tidak nyaman. Racun yang melahap jantung. Jadi ini racun yang melahap hati. Mendengar keraguan Lohai dan yang lainnya, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Racun yang melahap jantung. Orang-orang ini benar-benar licik. Pertama, mereka menggunakan pil obat untuk menyembuhkan luka agar dia meminum pil obat. Apalagi pil obat itu memang obat penyembuh. Bagaimana orang awam bisa mengira itu mengandung racun akut? Terlebih lagi, ini adalah sejenis racun akut yang tidak meletus. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka takut benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Juga tidak diketahui berapa kali Lohai dan yang lainnya menggunakan metode ini untuk membunuh orang dan merampok barang-barang mereka. Sayangnya kali ini, mereka bertemu Wang Chen. Berapa banyak badai dan gelombang yang dialami Wang Chen. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai orang-orang ini? Hari ini, bertemu Lohai dan yang lainnya, antusiasme orang-orang ini membuat Wang Chen sudah memiliki kewaspadaan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menjadi begitu antusias. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka masih memiliki musuh yang ingin dibunuh. Mungkin, memang ada orang yang baik hati. Tapi kelakuan mereka pasti tidak seperti ini. Antusiasme Lohai sedikit berlebihan, dan beberapa tindakan halus membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Bahkan pil obat itu, Wang Chen juga berpikir berulang kali sebelum meminumnya. Namun setelah mengkonsumsinya, Wang Chen tidak langsung memurnikannya. Sebaliknya, dia memanggil Raja Kalajengking untuk mengamati dalam kegelapan. Siapakah Raja Kalajengking itu? Nenek moyang segala racun, pembunuh kuno. Di dunia ini, berapa banyak racun yang tidak bisa dideteksi oleh Raja Kalajengking? Jika Wang Chen tidak memiliki Raja Kalajengking, dia mungkin akan tertipu. Sayangnya, Raja Kalajengking berada di sisi Wang Chen. Oleh karena itu, setelah meminum pil tersebut, Raja Kalajengking langsung merasakan ada yang tidak beres. Raja Kalajengking telah merasakan racun yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu, Raja Kalajengking membantu Wang Chen menetralisir racun tersebut. Kemampuan Raja Kalajengking sudah lebih dari cukup untuk menetralisir racun semacam ini. Setelah itu, Wang Chen mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Itulah mengapa semua yang terjadi sebelumnya telah terjadi. Adapun seteguk darah itu. Itu hanyalah darah yang keluar dari tubuh Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak sulit baginya untuk melakukan ini. Faktanya, itu sama saja. Wang Chen telah berhasil. Semuanya berjalan sesuai rencana dan kendalinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya dan mengatakannya tanpa rasa takut. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, Lou Hai dan yang lainnya membelalak. Raja Kalajengking. Raja segala racun. Saat ini, wajah Lou Hai pucat. Setelah bertahun-tahun berburu elang, dia tidak menyangka bahwa hari ini, matanya akan dipatuk oleh seekor elang. Kali ini, dia benar-benar menendang lempengan besi. Saya mengaku kalah. Setelah mengetahui sebab dan akibat, ekspresi Lou Hai berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dia mengaku kalah. Kali ini, dia kalah. Biarkan aku pergi. Saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Saya dapat membawa Anda ke Kotalin dan membantu Anda menemukan pijakan. Lou Hai melanjutkan. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Hidup. Itu benar. Lou Hai tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi sekarang. Namun, dia tidak mau mati. Dia ingin orang barbar di depannya melepaskannya. Mustahil. Namun, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan Lou Hai? Orang seperti itu pantas mati. Jika dia tetap hidup, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dia sakiti di masa depan. Terlebih lagi, jika bukan karena Raja Kalajengking yang ada di sini hari ini, orang yang tergeletak di tanah sekarang adalah Wang Chen. Pada saat itu, apakah Lou Hai akan melepaskannya? Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, geng naga beracun kami tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, sedikit kepanikan muncul di mata Lou Gang saat dia berteriak. Aku akan menunggu. Mendengar kata-kata Lou Hai, Wang Chen mendengus dengan ekspresi dingin. Bang! Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya. Ah! Seketika terdengar jeritan yang menyayat hati. Retak-retak-retak. Samar-samar, terdengar suara patah tulang yang tak ada habisnya. Di tengah suara patah tulang dan jeritan, dada Lou Hai roboh saat ini. Dadanya langsung diremukkan oleh Wang Chen. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengucur. Rasa sakit yang luar biasa membuat bola mata Lou Hai seperti akan keluar. Dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada menghirupnya. Dengan tendangan ini, Wang Chen tidak memiliki rasa hormat sedikitpun. Tidak baik, pergi. Di sisi lain, melihat pemandangan seperti itu, wajah Rui Yue dan Green Spirit sudah pucat. Di tengah jeritan, keduanya bersiap melarikan diri ke kejauhan. Dengan kekuatan mereka, masih sulit untuk melihat orang barbar di depan mereka. Poin ini, Rui Yue dan Green Spirit sangat jelas. Saat ini, mereka hanya ingin melarikan diri. Ingin pergi, sangat terlambat. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan keduanya melarikan diri? Melihat sosok mereka berkedip, hendak bergegas ke kejauhan, Wang Chen menyipitkan matanya. Jalan ini diblokir. Sementara Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, Raja Kalajengking bergerak secara horizontal, mengambil inisiatif untuk menghalangi jalan kedua wanita itu. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, Raja Kalajengking bertarung sendirian dengan mereka berdua. Kamu bisa mati sekarang. Melihat Raja Kalajengking menghalangi kedua wanita itu, Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi kepada Lou Hai, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan, jangan bunuh aku. Melihat niat membunuh Wang Chen, Lou Hai memohon dengan ketakutan. Suara lemahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kematian. Bagi Lou Hai, seberapa jauhkah kematian? Benar, kekuatan Lou Hai bukanlah yang terbaik. Terlebih lagi, dia baru saja melangkah ke alam matahari murni. Di medan perang di mana jumlah ahlinya sebanyak awan, ini bukanlah masalah besar. Namun, dia punya sarana. Dia bahkan telah membunuh ahli matahari murni tahap akhir. Oleh karena itu, Lou Hai tidak pernah mengira dia akan mati. Sekarang, saat menghadapi kematian, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya kematian. Saat ini, Lou Hai memohon belas kasihan. Dia berharap Wang Chen akan melepaskannya kali ini. Sayangnya, permintaannya tampak begitu lemah dan tidak berdaya. Menghadapi permintaan Lou Hai, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Dia hanya memasang ekspresi sedingin es. Yan Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku menyelamatkanmu sekali. Hari ini, aku akan menyelamatkanmu. Melihat Wang Chen tidak tergerak, Lou Hai menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak. Hem. Mendengar kata-kata Lou Hai, ekspresi Wang Chen berubah. Menyelamatkan saya. Mendengar hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Aku akan mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi sedingin es. Aku bisa mengampuni hidupmu. Namun, kekuatanmu tidak perlu ada lagi. Lou Hai menyelamatkanku. Hal ini membuat hati Wang Chen sedikit mengendur. Benar sekali. Hari ini, apapun tujuannya, Lou Hai membantunya menyembunyikan auranya dan lolos dari kejaran pria berpakaian hitam. Wang Chen mengakui hal ini. Wang Chen orang ini selalu menjadi orang yang membedakan kebaikan dan dendam dengan jelas. Kebaikan ini, dia tidak akan melupakannya. Karena memang begitu, lalu bagaimana jika dia menyelamatkan nyawa Lou Hai. Hanya saja dia tidak bisa membunuh Lou Hai. Namun, kekuatan Lou Hai tidak mungkin ada. Kalau tidak, tidak ada yang tahu berapa banyak hal keji yang akan dilakukan Lou Hai di masa depan. Wang Chen tidak ingin meninggalkan musuh yang begitu jahat dan licik, membiarkan dirinya dikelilingi oleh bahaya di masa depan. Bang! Saat suaranya memudar, Wang Chen memukulkan telapak tangannya ke arah dan Tian Lou Hai. Jangan! Melihat angin telapak tangan Wang Chen jatuh, Lou Hai berteriak sekuat tenaga. Dalam raungan lemah ini, ada keputus asaan yang tak ada habisnya. Kepulan, kepulan, kepulan. Hanya saja suara gemuruh ini dengan cepat ditutupi oleh suara yang tumpul. Darah segar berceceran. Dan Tian Lou Hai langsung diledakkan oleh Wang Chen dalam sekejap. Selanjutnya, Wang Chen langsung memutus harapan yang dimiliki Lou Hai. Seniman bela diri yang murni dapat membentuk kembali tubuh mereka, apalagi dan Tiannya. Dan Tian adalah tempat penyelamat bagi seniman bela diri biasa. Namun, mencapai tingkat yang murni, itu berbeda. Bahkan jika dan Tiannya diledakkan, Lou Hai di alam yang murni pasti akan bisa pulih di masa depan. Namun, Wang Chen tidak akan memberi Lou Hai kesempatan ini. Justru karena inilah pada saat dan Tian Lou Hai meledak, Wang Chen melukai jiwa dewa Lou Hai dengan parah, menyegel tiga jiwa spiritual Lou Hai, dan melukai parah tujuh bentuk fisik Lou Hai. Tiga jiwa spiritual dan tujuh bentuk fisik terluka, dan jiwa ketuhanannya terluka parah. Mulai hari ini dan seterusnya, Lou Hai bisa melupakan pemulihan kekuatannya. Dia hanya bisa hidup seperti orang biasa. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen tidak terus memperhatikan teriakan Lou Hai. Sosoknya bersinar, dan dia bergerak menuju Rui Yue dan Green Spirit. Kamu dot apa yang kamu inginkan? Melihat Wang Chen bergegas mendekat, dia dan Raja Kalajengking mengelilinginya dari depan dan belakang. Green Spirit dan Rui Yue, yang terengah-engah, bertanya dengan ekspresi jelek. Hancurkan dantianmu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Wang Chen berkata langsung. Dua orang di depannya, Wang Chen tidak langsung membunuh mereka. Di satu sisi, mereka menyelamatkannya hari ini. Di sisi lain, kedua wanita ini juga sedikit melunakkan hati Wang Chen. Menghancurkan dantian seseorang dan tidak pernah melakukan kejahatan di masa depan sudah cukup bagi Wang Chen. Mustahil. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Rui Yue menjadi jelek, dan dia langsung berteriak. Hancurkan dantian seseorang. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mendengar perkataan Rui Yue, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia dan Raja Kalajengking saling memandang, dan sosok mereka tersapu. Wang Chen menerkam Rui Yue. Sedangkan untuk Skorpion King, dia langsung memilih Green Spirit. Kamu cantik, kenapa kamu menjadi pencuri? Tak perlu dikatakan lagi, penampilan Rui Yue dan Green Spirit sangat bagus, dan mereka bisa disebut cantik. Kekuatan mereka juga tidak lemah. Yang murni setengah langkah. Tapi jadi apa? Kedua orang ini membuat pilihan yang salah dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka harus membayar harganya. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana kedua orang ini bisa melawan di depan Wang Chen dan Raja Kalajengking? Dalam sekejap mata, keduanya benar-benar tertekan. Bang, bang, bang. Di tengah suara yang tumpul, terdengar jeritan putus asa. Darah berceceran, dan angin bertiup kencang. Green Spirit dan Rui Yue hampir tidak mampu melawan, dan mereka jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Dan Tian mereka hancur, dan tendon mereka patah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk pulih. Perlu diketahui bahwa kedua orang ini bukanlah pejuang yang murni, dan mereka tidak seperti Wang Chen, yang memolah bintang untuk meredam tubuhnya dan memiliki jiwa macan putih. Oleh karena itu, mereka, yang merupakan yang murni setengah langkah, tidak memiliki kemungkinan untuk pulih. Dan semua ini pantas mereka dapatkan. Sampai dantian ketiga orang itu hancur, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Melihat tiga orang di depannya yang terluka parah, mata Wang Chen menjadi sangat rumit. Medan perang, sepertinya penuh dengan bahaya di mana-mana. Bahaya yang ada bukan hanya dari para ahli tersebut. Ada lebih banyak orang seperti yang ada di depannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di saat yang sama, dia sedikit lebih waspada. Di masa depan, di medan perang, setiap langkah mungkin tersembunyi dalam bahaya. 2437 Yan Chen, geng naga beracun kami tidak akan membiarkanmu. Saat dantiannya hancur, Ruyue menatap tajam ke arah Wang Chen dan berteriak. Saat ini, wajah Ruyue pucat. Kerja keras selama puluhan tahun terbuang sia-sia dalam satu hari. Perasaan seperti ini membuatnya tak terlupakan. Dia tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, keputus asaan di hatinya berubah menjadi kesedihan dan kemarahan. Jika kamu ingin melakukan ini, kamu harus bersiap. Mendengarkan dengusan dingin Ruyue, Wang Chen mendengus dengan wajah dingin. Bagi orang-orang ini, Wang Chen tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Biarkan mereka pergi. Tentu saja, Wang Chen tahu bahwa jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, itu akan menimbulkan masalah. Namun, jika masalah datang, maka masalah itu akan datang. Dia melanjutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan berjalan di depan mereka bertiga. Dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya, dan ada sebuah benda di tangannya. Bukankah itu kompas yang bisa menyembunyikan aura seseorang dan membalikkan alam semesta? Hal ini, bagi Wang Chen saat ini, masih berguna. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Adapun hal lainnya, Wang Chen tidak tertarik. Pil obat, kamu punya itu. Saya pikir Anda akan dapat pulih dengan cepat dari cedera ini. Malam ini, dalam formasi saya, Anda pasti akan aman. Besok, apakah kamu bisa keluar dari hutan ini tergantung pada keberuntunganmu sendiri? Setelah meletakkan kompas, Wang Chen meletakkan formasi, melihat ketiganya, dan berkata tanpa ekspresi. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar. Di bawah pandangan ketiganya yang kesal, Wang Chen telah bergabung ke dalam malam yang gelap. Chen, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Setelah terbang 10 ribu meter, Bai Hao, yang berada di samping Wang Chen, bertanya. Iya. Wang Chen mengangguk. Geng naga beracun, harus ada ahlinya. Bai Hao mengerutkan kening. Wang Chen membiarkan orang-orang ini pergi. Menurut Bai Hao, ini jelas bukan tindakan yang bijaksana. Jika akarnya tidak dicabut, ia akan tumbuh kembali di musim semi. Meskipun basis budidaya orang-orang ini dihancurkan, jangan lupa bahwa di belakang mereka berdiri geng naga beracun. Pasti ada ahli lain di antara mereka. Jika orang-orang ini kembali ke geng, Wang Chen akan mendapat banyak masalah di masa depan. Mereka menyelamatkanmu, tapi dia tidak menyelamatkanku. Aku akan membunuh mereka. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Bai Jiang. Lupakan. Wang Chen menghela nafas saat melihat Bai Jiang hendak berbalik dan kembali. Dia datang. Tangkap dia. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Karena dia mengatakan akan membiarkan mereka pergi, Wang Chen tidak akan menarik kembali kata-katanya. Geng naga beracun. Wang Chen ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang ini, yang berspesialisasi dalam membunuh dan merampok orang. Jika ada yang datang, dia akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Tapi itu saja. Saat itu, di benua langit yang mendalam, Wang Chen tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang dia takuti sekarang? Benar, ada banyak ahli di medan perang. Namun, berapa banyak ahli sejati yang melakukan hal seperti itu? Paling tidak, mereka tidak akan membentuk geng seperti itu. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terlalu khawatir dengan geng naga beracun. Yang lebih dia khawatirkan adalah pria berpakaian hitam itu. Hari ini, pria berpakaian hitam itu terluka para atas kerja sama Wang Chen dan Raja Kalajengking. Namun, dengan kekuatannya, cederanya akan pulih dengan sangat cepat. Pengejaran akan terjadi lagi. Hal ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Ayo pergi, cari tempat, aku ingin menghilangkan jejak aura di tubuhku. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, dia dengan cepat menyapu kekejauhan bersama Raja Kalajengking. Setelah menyapu ratusan mil, Wang Chen berhenti di sebuah ngarai di pinggiran gunung Wancui. Di sebuah gua tersembunyi, Wang Chen duduk bersila. Hahaha. Dengan mulut dan hidung sedikit terbuka, Wang Chen sekali lagi berkultivasi. Kali ini, dengan sangat cepat, Wang Chen menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengerahkan jiwa sucinya dan mulai mencari di setiap sudut tubuhnya. Di setiap sudut, di setiap tempat, Wang Chen tidak menyerah. Dalam keheningan seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Berengsek. Baru pada subuh Wang Chen membuka matanya. Wajahnya sedikit jelek. Menemukannya. Selain Wang Chen, Raja Kalajengking bertanya. Jiwa ilahi. Wang Chen mengangguk. Jiwa ilahi. Benar, Wang Chen menemukan jejak aura itu. Itu sangat tersembunyi. Jika bukan karena pencarian cermat Wang Chen, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Jejak aura itu sebenarnya tersembunyi di dalam jiwa ilahinya. Itu pasti tercetak selama pertarungan di saluran ruang waktu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Bisakah itu dihilangkan? Raja Kalajengking bertanya dengan cemas. Iya, tapi itu butuh usaha. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu akan diperhatikan? Kilatan dingin muncul di mata Raja Kalajengking saat dia bertanya. Mampu menghilangkan jejak aura itu hanyalah persyaratan paling dasar. Namun, Raja Kalajengking punya ide di dalam hatinya. Itu akan memakan waktu. Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Raja Kalajengking dan berkata langsung. Aku akan menggunakan kompas untuk melindungimu. Berhati-hatilah saat mengekstrak jejak aura itu. Dengan kekuatan kompas untuk mendistorsi langit dan bumi, ia seharusnya mampu memblokir sebagian besar aura. Lebih hati-hati, usahakan jangan sampai diperhatikan oleh pria berpakaian hitam itu. Raja Kalajengking berkata dengan suara yang dalam. Oke. Kilatan melintas di mata Wang Chen. Haruskah dia diperhatikan oleh celahnya? Tentu saja, itu untuk membalas dendam. Bukankah pria berpakaian hitam mengandalkan energi ini untuk mengejar Wang Chen sepanjang jalan, dan itu sangat akurat. Energi ini dapat membantu pria berpakaian hitam mengejar Wang Chen. Namun, Wang Chen juga bisa menggunakan energi ini untuk menjadi sumber kejatuhan pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam ingin membunuh Wang Chen. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak ingin membunuh pria berpakaian hitam itu? Sekarang, rencana Wang Chen dan Bai Jiang adalah membiarkan pria berpakaian hitam itu menuai apa yang dia tabur. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Tepatnya mengendalikan energi, Wang Chen perlahan mendekati jejak aura di jiwa ilahinya. Segera, di bawah kendali Wang Chen, jejak aura hitam itu dikelilingi oleh seluruh energi Wang Chen. Tiga lapis di dalam, tiga lapis di luar. Jejak energi itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, Wang Chen mengarahkan jejak energi menuju energi gelap gulita. Ledakan. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, saat energinya mendekati jejak energi ini, energi itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, bergetar hebat. Dalam sekejap, energi Wang Chen dipaksa kembali. Semangatnya bahkan mulai bergetar hebat saat ini. Astaga! Jiwa ilahinya bergetar hebat. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Berengsek! Membuka matanya, wajah Wang Chen menjadi sangat jelek. Jelas sekali, jejak energi yang melekat pada jiwa ilahinya membuat Wang Chen sangat sulit untuk menghadapinya. Saya tidak percaya sedikitpun energi dapat menghentikan saya. Menyeka darah yang menggantung di sudut mulutnya, Wang Chen mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pria berpakaian hitam itu sungguh licik. Dia sebenarnya telah menyuntikkan energi ke dalam jiwa ilahinya. Metode ini sungguh aneh. Namun, Wang Chen tidak akan membiarkan dia berhasil. Jika dia tidak menemukannya, itu akan baik-baik saja. Sekarang setelah dia menemukannya, bagaimana Wang Chen bisa mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen sekali lagi mengerahkan energinya dan membungkusnya dengan jejak energi itu. Kali ini, Wang Chen memobilisasi kekuatan bintang yang lebih mendominasi. Setelah bergabung dengan Chaotic Force, Star Power tampak lebih ganas. Sedikit demi sedikit, dia sekali lagi mengepung jejak energi itu. Dengan hati-hati, Wang Chen membagi kekuatan bintang menjadi beberapa jejak dan menyapukannya ke arah jejak energi itu sedikit demi sedikit. Swash, swash, swash. Kekuatan bintang melonjak dengan gelisah. Jejak energi itu sepertinya terasa terancam dan mulai bergetar. Ia ingin mengebor ke dalam jiwa ilahi Wang Chen dan bahkan mengguncang jiwa ilahi Wang Chen. Jangan pernah berpikir untuk sukses. Merasakan sifat licik dari jejak energi ini, wajah Wang Chen membeku. Reinkarnasi Bayi Saat berikutnya, Wang Chen dengan cepat memobilisasi bayi reinkarnasi. Jiwa ilahi Wang Chen telah menyatu dengan bayi reinkarnasi. Pada saat ini, Wang Chen ingin menggunakan bayi reinkarnasi untuk menekan dan menstabilkan jiwa ilahinya. Saat Wang Chen memobilisasinya, bayi reinkarnasi di dantian tengahnya langsung membuka matanya. Oh 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 oh. Suara bayi reinkarnasi memekakkan telinga. Saat bayi reinkarnasi bergerak, jiwa ilahi Wang Chen segera menjadi tenang. Meski ada rasa sakit, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, Wang Chen melancarkan serangan habis-habisan. Dia langsung melepaskan semua kekuatan bintang yang telah dia persiapkan, dan membungkus energi gelap gulita di sekitarnya. Terlebih lagi, dengan sangat cepat, Wang Chen menghilangkan energi ini dari jiwa ilahinya sedikit demi sedikit. Puff, puff, puff. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suap darah lagi, wajahnya menjadi kemerahan. Kesuksesan. Saat dia membuka matanya, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Keluar. Lalu, matanya menyipit saat Wang Chen mendengus dingin. Setelah mendengus dingin ini, dalam sekejap, seuntai energi hitam aneh muncul di depan Wang Chen. Energi itu menggeliat dengan gelisah di udara, seolah-olah itu adalah cacing hidup. Energi inilah yang sebelumnya melekat pada jiwa ilahi Wang Chen, sehingga menyulitkan orang lain untuk mendeteksinya. Namun, kini sudah ditarik keluar. Di bawah pengindasan jiwa baru lahir reinkarnasi dan kekuatan bintang serta kekuatan kekacauan primal, perjuangannya gagal. Hah? Saat dia menghela nafas panjang dan melihat energi di depannya, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Pria berpakaian hitam dari Gunung Sainte. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya tidak peduli posisi apa yang Anda miliki di Gunung Sainte. Hari ini, aku akan membuatmu menderita akibat tindakanmu. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bai Jiang. Saat berikutnya, Wang Chen berteriak ke arah luar gua. Kesuksesan. Saat Wang Chen berteriak, sosok Raja Kalajengking Bai Jiang dengan cepat muncul di dalam gua. Melihat energi hitam di depan Wang Chen, mata Bai Jiang bersinar dengan cahaya dingin. Kesuksesan. Mengangguk, Wang Chen berkata pada Bai Jiang. Sekarang, saatnya kita melakukan serangan balik. Wang Chen berkata dengan dingin. Tentu. Setelah berpikir sejenak, Bai Jiang mengangguk. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dengan membalikkan tangannya, sebuah kompas sederhana dan tanpa hiasan muncul. Aku seharusnya bisa menggunakan kompas ini. Ini kelas satu dalam menyembunyikan aura. Dengan bantuan item ini kita mungkin mempunyai peluang untuk menang. Biarpun kita tidak mempunyai peluang untuk menang, kita harus bisa kabur dengan cepat dan bersembunyi dengan item ini. Raja Kalajengking memandang Wang Chen dan berkata. Ini adalah kompas yang diambil Wang Chen dari Lohai. Aneh dan misterius. Meskipun dia tidak tahu kegunaan lain apa yang dimilikinya. Namun, fakta bahwa itu bisa menyembunyikan aura dengan sempurna sudah cukup membuat Wang Chen dan Bai Jiang bersemangat. Bagi Wang Chen saat ini, benda ini adalah harta terbaik yang dimilikinya. Tidak ada yang lebih cocok untuk Wang Chen saat ini selain itu. Dengan bantuan item ini, ada harapan untuk serangan balik Wang Chen. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, Wang Chen pun tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya turun, dia perlahan bangkit. 2.438 Hem Saat Wang Chen dan Bai Jiang merencanakan serangan balik, di sisi lain, di hutan ribuan mil jauhnya, pria berbaju hitam dari gunung Sainte yang sedang menyembuhkan lukanya mengerutkan kening dan membuka matanya. Melihat ke langit di kejauhan, pria berbaju hitam dari gunung Sainte memasang ekspresi serius. Mungkinkah aku ketahuan? Bergumam pada dirinya sendiri, pria berbaju hitam dari gunung Sainte memiliki keraguan di matanya. Kemarin, dia menderita serangan diam-diam Wang Chen dan terluka parah. Kekuatan ledakan lampu hijau jelas di luar dugaan pria berbaju hitam dari gunung Sainte. Dia tidak menyangka Wang Chen punya tipuan seperti itu. Saat trik ini digunakan, pria berbaju hitam itu hampir kehilangan nyawanya. Luka-lukanya juga di luar dugaan pria berbaju hitam itu. Bahkan setelah seharian penuh penyembuhan, luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Hingga saat ini, ia baru pulih 60% hingga 70%. Saat dia sedang memulihkan diri, pria berpakaian hitam itu merasakan jantungnya berdebar. Dia memperhatikan bahwa jejak energi yang dia tinggalkan di tubuh Wang Chen sepertinya bereaksi. Apalagi sepertinya ada yang ingin menyentuh energi itu. Mungkinkah Wang Chen menemukannya? Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam tidak peduli untuk terus menyembuhkan. Dia bangkit dan melihat kekejauhan. Melihat kekejauhan. Wang Chen, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Setelah merenung sejenak, pria bermata hitam itu bersinar dengan cahaya dingin. Jejak energi itu menghadapi bahaya, yang membuat pria berbaju hitam merasakan urgensi. Jelas, Wang Chen seharusnya menyadarinya. Terlebih lagi, dia kemungkinan besar akan menyentuh jejak energi itu sekarang. Hal ini tidak diperbolehkan oleh pria berbaju hitam. Jika Wang Chen diizinkan mengekstraksi jejak energi ini, maka akan sangat sulit untuk menemukan Wang Chen lagi di masa depan. Dunia sangat luas, dan tanpa bimbingan energi, menemukan Wang Chen sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Oleh karena itu, pria berkulit hitam sangat jelas bahwa dia harus menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen sebelum Wang Chen dapat mengekstraksi energi ini. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Itu juga merupakan kesempatan terbaik. Desir, Desir. Dengan sebuah rencana, pria berpakaian hitam itu tidak lagi ragu-ragu. Mengandalkan jejak energi yang dia rasakan, dia dengan cepat terbang menuju langit yang jauh. Hah ya! Angin bersiul melewati telinganya. Pria berpakaian hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya. Saat ini, dia telah mengeluarkan kecepatan maksimumnya. Setiap detik, dia melakukan perjalanan lebih dari seribu meter. Setengah jam kemudian, pria berpakaian hitam itu tiba di sebuah ngarai di tepi gunung Miriat Cui. Bukankah ngarai ini tempat Wang Chen memulihkan diri? Mengandalkan jejak aura itu, orang berpakaian hitam tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk sampai ke tempat ini secara akurat. Ini dia. Pria berpakaian hitam itu berhenti di luar lembah, dan wajahnya menjadi dingin. Saat berikutnya, dia menyembunyikan auranya dan perlahan berjalan ke lembah. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan gua tempat Wang Chen bercocok tanam. Berdiri di depan gua, pria berpakaian hitam itu memperlihatkan senyuman garang. Wang Chen, kali ini, aku akan memastikan kamu tidak punya jalan keluar. Pria berpakaian hitam dengan jelas merasakan jejak aura ada di gua ini, dan jelas bahwa Wang Chen juga ada di gua ini. Memikirkan hal ini, pria berpakaian hitam tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia akhirnya terbang ke dalam gua. Gua yang gelap gulita, lingkungan yang suram. Hmm, apa yang sedang terjadi? Saat dia memasuki gua, wajah pria berpakaian hitam itu berubah drastis. Gua itu tidak dalam. Segera, pria berpakaian hitam itu bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam gua. Di mana Wang Chen? Di sini, hanya ada jiwa binatang dari binatang iblis. Terlebih lagi, itu adalah jiwa binatang yang sangat lemah. Apa yang membuat pria berpakaian hitam itu semakin tercengang adalah dia benar-benar merasakan jejak auranya terpancar dari jiwa binatang itu. Hal ini seketika membuat rambut pria berpakaian hitam itu berdiri tegak, dan seluruh pori-pori di tubuhnya serasa meledak. Tidak baik, saya telah ditipu. Siapa pria berpakaian hitam itu? Dia telah mengalami terlalu banyak badai. Pada saat pertama, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan. Dia telah ditipu. Itu benar. Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka pria berpakaian hitam itu benar-benar idiot. Dia tahu bahwa dia telah ditembak. Wang Chen sebenarnya telah mengekstraksi jejak energi dari jiwa ilahi tanpa dia sadari. Bagaimana ini mungkin? Jika itu masalahnya, mustahil dia tidak menyadarinya. Sebelumnya, dia merasakan energinya bergetar. Namun, itu hanya sesaat. Namun, pada saat itu, dia yakin energinya tidak dapat dengan mudah diekstraksi oleh Wang Chen hanya karena sedikit gemetar. Terutama energi yang tersegel dalam jiwa ilahi miliknya. Seberapa sulitkah mengekstraknya? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu sisi. Tapi sekarang, kenyataan di depannya membuat pria berpakaian hitam itu jelas. Wang Chen telah berhasil mengekstraksi energinya. Selain itu, dia tidak tahu di mana dia menemukan jiwa binatang buas, dan jejak energi itu melekat pada jiwa binatang itu. Ini adalah jebakan. Meski ada banyak raguan di hatinya, saat ini pria berpakaian hitam itu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dengan teriakan ketakutan, sosoknya melintas saat dia mencoba untuk bergegas ke dalam gua. Boom! Namun, reaksi pria berpakaian hitam itu masih terlalu lambat. Saat dia berbalik, gelombang cahaya hijau meledak, dan seluruh gua berguncang. Langit runtuh dan bumi amruk, dan suara gemuruh tak ada habisnya. Ah! Ceritan itu menyayat hati. Ledakan lampu hijau. Ledakan lampu hijau lainnya. Pria berpakaian hitam itu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dan terseret ke dalam ledakan dahsyat ini. Dan kali ini, ledakan lampu hijau bahkan lebih dahsyat dari yang ditemui pria berpakaian hitam kemarin. Ah! 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 Di tengah suara gemuruh, jeritan tak ada habisnya. Pria berpakaian hitam tersapu oleh energi, tidak mampu melepaskan diri. Pada saat ini, di tengah gelombang udara yang ganas, pria berpakaian hitam itu seperti sebutir pasir kecil, terus-menerus menderita benturan dan robekan. Kesuksesan! Saat pria berpakaian hitam itu terseret ke dalam ledakan lampu hijau, di luar gua, Raja Kalajengking menunjukkan senyuman gembira. Di samping Raja Kalajengking ada Wang Chen. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, dia mengangguk. Tapi, jangan gegabuh. Kekuatan pria berpakaian hitam ini sungguh luar biasa. Saya khawatir serangan ini tidak akan membunuhnya. Wajah Wang Chen serius. Itu benar. Bukankah orang yang melancarkan serangan ledakan lampu hijau adalah Wang Chen? Sebelumnya, setelah dia mengeluarkan energi itu, dia meluncurkan rencana serangan baliknya. Itu menunjukkan bahwa Raja Kalajengking menemukan seekor binatang buas di hutan ini. Wang Chen mengekstraksi jiwa binatang itu, dan kemudian, menggunakan energi, dia menyegel energi hitam itu. Dengan penutup kompas, semua ini dilakukan dengan mulus. Bahkan pria berpakaian hitam pun tidak bisa merasakannya. Setelah semuanya dipersiapkan, Wang Chen dan Raja Kalajengking segera mengambil kompas dan bersembunyi 100 meter di luar gua. Dengan kompas sebagai penutup, Wang Chen dan Raja Kalajengking sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Adapun gua ini, ia diasingkan oleh Wang Chen. Tanpa penutup kompas, bisa dibayangkan pria berpakaian hitam akan segera merasakan jejak energi tersebut. Yang harus dilakukan Wang Chen dan Raja Kalajengking adalah menunggu di sini dengan tenang. Menunggu pria berpakaian hitam masuk ke dalam perangkap. Pria berpakaian hitam ingin mengandalkan jejak energi itu untuk membunuh Wang Chen. Kali ini, Wang Chen ingin menggunakan sisa energi itu untuk melakukan serangan balik. Dia menggunakan jejak energi ini untuk membuat jebakan, membiarkan gunung Sainte dan pria berpakaian hitam menderita. Faktanya, Wang Chen berhasil. Seratus meter di luar gua, dengan kompas langit dan bumi yang memutar, Wang Chen dan Raja Kalajengking tidak terdeteksi oleh pria berpakaian hitam. Datang ke sini, pria berpakaian hitam tidak merasakan ada yang salah. Mungkin karena dia terlalu percaya diri dengan energinya sendiri, pria berpakaian hitam itu tidak terlalu berhati-hati. Hasilnya bisa dibayangkan. Semuanya berjalan sesuai rencana Wang Chen, dan semuanya berjalan sesuai rencana Wang Chen. Saat pria berpakaian hitam memasuki gua, Wang Chen memadatkan ledakan lampu hijau. Untuk menghadapi pria berpakaian hitam ini, ledakan lampu hijau tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. Menggunakan kompas sebagai penutup, menyembunyikan oranya, dan menyerang dengan green light bles. Kerja sama Wang Chen sempurna. Ketika pria berpakaian hitam itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin pergi, semuanya sudah terlambat. Ledakan lampu hijau meledak di dalam gua. Kali ini, seberapa kuat energi yang digabungkan Wang Chen dibandingkan dengan energi yang dia gabungkan kemarin. Bisa dibayangkan bahaya apa yang dihadapi pria berpakaian hitam saat ini. Namun meski begitu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Kekuatan pria berpakaian hitam membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain waspada. Melihat suara gemuruh, lampu hijau menyebar, dan debu beterbangan di dalam gua, pupil Wang Chen sedikit mengerut. Di tangan Wang Chen, labu hitam pekat muncul saat ini. Labu pembunuh dewa. Itu benar. Pada saat ini, apa yang dipegang Wang Chen di tangan kanannya adalah labu pembunuh dewa yang diperoleh dari dunia iblis. Betapa mengerikannya kekuatan labu pembunuh dewa. Wang Chen sangat menyadarinya. Meskipun Wang Chen tahu bahwa pria berpakaian hitam itu mungkin terluka para akibat ledakan lampu hijau saat ini, Wang Chen tidak berani gegabuh sedikitpun. Dia tidak ingin pria berpakaian hitam ini memiliki kesempatan sedikitpun. Labu pembunuh dewa adalah langkah terbaik Wang Chen. Dulu, labu pembunuh dewa jarang digunakan. Itu karena meskipun labu pembunuh dewa sangat kuat, ia memiliki kelemahan yang fatal. Energi yang dibutuhkan untuk mengeksekusi labu pembunuh dewa terlalu banyak. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Wang Chen tidak akan menggunakannya dengan gegabuh. Tentu saja, yang lebih penting, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan labu pembunuh dewa untuk dieksekusi terlalu lama. Jika menghadapi pertarungan dengan pembangkit tenaga listrik, dalam waktu ini, itu sudah cukup untuk membuat Wang Chen terbunuh 8 hingga 10 kali lipat. Hal ini membuat labu pembunuh dewa tampak tidak bernilai, jarang memiliki kesempatan untuk bergerak. Tapi hari ini berbeda. Perangkap Wang Chen berlapis-lapis. Dengan ledakan lampu hijau yang menyapu, itu sudah cukup untuk membantu Wang Chen bertarung selama beberapa waktu. Saat ini, Wang Chen bisa menggunakan labu pembunuh dewa. Kali ini, Wang Chen tidak ingin pria berpakaian hitam itu memiliki kesempatan sedikitpun. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, menghancurkan batu asal ilahi di tangannya, dengan cepat mengembunkan energi. Bas, bas. Di bawah pemasukan energi batu asal dewa, labu pembunuh dewa segera mulai bergetar. Jejak cahaya hitam pekat menyebar. Antara langit dan bumi, seketika dipenuhi dengan udara yang suram. Yang akan datang. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, ketika kekuatan ledakan lampu hijau secara bertahap mulai menghilang, ketika Wang Chen mendesak labu pembunuh dewa ke titik tertinggi, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara serius. Pada saat ini, mata Wang Chen menunjukkan sedikit cahaya. Dia menatap lekat-lekat ke arah pintu masuk gua. Labu pembunuh dewa di tangannya juga menunjuk ke arah pintu masuk gua. 2439 Ledakan Suara ledakannya memekakkan telinga. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saat lampu hijau turun, sesosok tubuh dengan cepat bergegas keluar dari gua yang runtuh. Bukankah itu pria berbaju hitam dari Gunung Sainte? Namun, pria berbaju hitam saat ini tidak dapat digambarkan sebagai manusia. Tubuhnya terfragmentasi dan dimutilasi dengan parah. Pria berbaju hitam itu berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan tidak ada satupun daging utuh. Salah satu lengannya terlepas. Salah satu kakinya hampir patah. Ada lubang besar berdarah di perutnya. Bahkan organ dalamnya pun terekspos ke dunia saat ini. Patah tulang juga terlihat di banyak tempat. Dalam ledakan lampu hijau ini, pria berbaju hitam kembali terluka parah. Saat ini, pria berbaju hitam hampir menjadi gila. Dia jatuh ke dalam perangkap. Dia jatuh ke dalam perangkap lagi. Saat ini, dia sepertinya memikirkan kejadian kemarin. Baru kemarin, dia menemukan Wang Chen. Pria berbaju hitam mengira Wang Chen pasti akan mati. Dia pasti bisa membunuh Wang Chen sialan ini. Faktanya, itulah yang terjadi. Setelah bertukar pukulan dengan Wang Chen, Wang Chen tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, Wang Chen terluka parah. Namun, saat pria berbaju hitam hendak membunuh Wang Chen dengan pukulan terakhir, bayangan putih keluar dari tubuh Wang Chen dan memaksanya mundur. Kemudian, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, sebuah bola energi meledak. Energi yang terkandung dalam bola energi tersebut bahkan membuat pria berbaju hitam itu ketakutan. Pada saat terjadi ledakan, pria berbaju hitam itu hanya merasakan tubuhnya terkoyak. Rasa sakitnya menyayat hati. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa dia akan mati. Namun, pada akhirnya dia selamat. Sayangnya Wang Chen lolos. Dalam keputus asaan, pria berkulit hitam hanya bisa menemukan tempat untuk pulih dari luka-lukanya. Namun, itu hanya sehari. Sebelum luka pria berbaju hitam itu pulih sepenuhnya, dia jatuh ke dalam perangkap lagi. Terlebih lagi, dia jatuh ke dalam perangkap Wang Chen lagi. Sekali lagi, dia diledakan oleh bola energi. Kali ini, bola energinya lebih kuat. Kali ini, lukanya lebih serius. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin pria berbaju hitam tidak menjadi gila. Selama dua hari berturut-turut, dia terjatuh di tangan lawan yang sama dan gerakan yang sama. Mudah untuk membayangkan betapa cemberutnya perasaannya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu menjadi gila karena keinginan untuk membunuh. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menahan rasa sakit dan luka di sekujur tubuhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjuang keluar dari debu dan reruntuhan. Desir-desir. Namun, sebelum pria berpakaian hitam itu dapat menemukan keberadaan Wang Chen, aura menakutkan menyelimuti seluruh area. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Tidak diketahui kapan lapisan awan gelap berkumpul di langit. Awan gelap menekan hingga membuat orang sulit bernapas. Aura yang menyesakkan memenuhi udara antara langit dan bumi. Di kejauhan, cahaya perak menyala, langsung menuju ke pria berpakaian hitam. Cahaya perak itu sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cahaya perak itu bahkan membuat jantung pria berpakaian hitam itu berhenti berdetak. Tidak. Seolah menyadari sesuatu, pupil pria berjubah hitam itu membesar dengan hebat dan dia berteriak dengan enggan. Bahaya telah sepenuhnya mengunci dirinya. Dia tahu bahwa dia telah keluar dari lubang api, tetapi sekarang dia telah melompat ke dalam lubang api lain yang lebih besar. Ah! Memikirkan hal ini, jeritan yang menyayat hati hampir membuat pria berpakaian hitam itu gila. Dia ingin menghindar, tetapi dia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Tersesat. Dalam ketakutan yang luar biasa, pria berpakaian hitam hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir cahaya perak. Ledakan. Dalam sekejap, terdengar ledakan keras. Puff! 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 Suara menusuk yang tumpul terdengar satu demi satu. Di depan cahaya perak ini, apa perlawanan pria berpakaian hitam itu? Pada saat ini, perlawanannya tampak tidak berdaya. Perlawanannya tampak sia-sia. Biarpun dia menggunakan seluruh kekuatannya, terus kenapa? Berapa banyak kekuatan yang dimiliki pria berpakaian hitam yang terluka parah itu? Belum lagi sekarang, bahkan jika dia berada di puncaknya, apakah dia mampu menahan cahaya perak ini? Itu benar. Ini adalah langkah Wang Chen. Kekuatan labu pembunuh dewa. Desir, desir, desir. Darah tak terbatas berceceran, daging dan darah tak terbatas berceceran. Di tengah angin kencang, kilat menyambar. Di bawah cahaya perak ini, langit dan bumi kehilangan warnanya. Pertahanan pria berpakaian hitam itu hancur sedikit demi sedikit. Senjata ilahi, harta Dharma, dan senjata spiritual yang telah dia keluarkan hancur dalam sekejap. Segalanya seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan cahaya perak ini. Mereka langsung dimusnahkan. Ini adalah kekuatan labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen. Saat lapisan pertahanannya runtuh, pada saat ini, pria berpakaian hitam itu ketakutan dan putus asa. Dia menyaksikan tanpa daya saat cahaya perak memasuki tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan surgawi yang tak terbatas menyelimuti dirinya. Dia juga bisa merasakan bahwa pintu kematian kini terbuka untuknya. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Saat darah menyembur, ekspresi pria berpakaian hitam itu mengerikan saat dia berteriak kesakitan. Bang! Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya bergetar dan tubuh pria berpakaian hitam itu meledak. Bahkan jiwa ilahinya terkoyak saat ini. Mengandalkan harta Dharma terakhirnya untuk melawan, jiwa ilahi pria berpakaian hitam itu nyaris tidak tersisa. Di tengah ketakutan yang luar biasa, dia bahkan tidak peduli dengan balas dendam. Dia hanya bisa menekan kengganan dan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya saat gumpalan rohnya bersiap untuk melarikan diri. Masih ingin pergi. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan pria berpakaian hitam itu melakukan apa yang dia inginkan? Saat cahaya perak menyinari tubuh pria berpakaian hitam itu, daging dan darahnya hancur total. Melihat sisa jiwanya yang tersisa, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Memang benar, kekuatannya tidak lemah. Di bawah labu pembunuh dewa, jiwa ilahinya tidak hancur. Tapi, jadi kenapa? Jiwa surgawinya bisa melupakan untuk melarikan diri. Segel. Sambil mendengus dingin, Wang Chen berteriak. Bas. Dengan raungan marah, jimat di tangannya terjepit, mengguncang langit dan bumi. Saat langit dan bumi bersenandung, dalam sekejap, sebuah batas terbentuk. Jiwa ilahi, yang bermaksud melarikan diri, tiba-tiba tidak punya tempat tujuan. Mengumpulkan. Pada saat ini, Wang Chen melambaikan tangannya dan langsung mengambil sisa jiwa pria berpakaian hitam itu ke tangannya. Memegang sisa jiwa di tangannya, wajah Wang Chen dingin dan tanpa emosi saat ini. Tidak, tidak, Wang Chen, jangan bunuh aku. Bahkan jejak harapan terakhir pun hancur. Jiwa sisa pria berpakaian hitam itu berjuang keras di tangan Wang Chen, meratap kesakitan. Ketakutan telah sepenuhnya menguasai dirinya kali ini. Kematian. Pria berpakaian hitam tidak pernah mengira dia akan mati. Perlu diketahui bahwa bahkan di Gunung Sainte, dia adalah salah satu yang terbaik. Perlu diketahui bahwa ketika dia mengejar Wang Chen, rasanya seperti orang dewasa yang menyiksa bayi. Namun, siapa sangka hari ini, dia, sebagai orang dewasa, akan berteriak dan meratap di pelukan bayi. Dia kalah dari seorang bayi, dan dia akan mati. Baru pada saat inilah pria berpakaian hitam menyadari bahwa dia juga memiliki rasa takut. Baru sekarang dia juga tahu bahwa dia juga takut mati. Wang Chen, jangan bunuh aku. Kalau tidak, Gunung Sainte tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam ketakutan, orang cenderung berbicara omong kosong. Sama seperti pria berpakaian hitam sekarang. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia berteriak pada Wang Chen dengan keras. Saat-saat putus asa membutuhkan bantuan. Hingga saat ini, ia masih ingin menggunakan pamor Gunung Sainte untuk menekan Wang Chen, hingga membuat Wang Chen takut padanya. Dia juga berharap menggunakan identitas Gunung Sainte untuk memaksa Wang Chen melepaskannya. Gunung Sainte Mendengar kata-kata dari sisa jiwa di tangannya, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi seringai menghina. Mereka, ingin membunuhku. Anda, adalah salah satu anak buah Gunung Sainte. Karena kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah mencibir, wajah Wang Chen membeku, dan dia mendengus dingin. Gunung Sainte Mengapa Wang Chen takut pada Gunung Sainte? Bahkan jika Wang Chen sedikit takut pada Gunung Sainte, lalu kenapa? Sekarang, Gunung Sainte jelas akan membunuh Wang Chen. Mungkinkah Wang Chen hanya bisa pasrah sampai mati? Jika anak buah Gunung Sainte bisa membunuhnya, mengapa dia tidak bisa membunuh anak buah Gunung Sainte? Memikirkan hal ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Tidak, tidak, kamu, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu, jika kamu membunuhku, Gunung Sainte pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Gunung Sainte pasti akan memusnahkan keluarga Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen, sisa jiwa pria berpakaian hitam itu meraung lagi. Dia gila. Ayo, aku akan mengambilnya. Menghadapi ancaman pria itu, Wang Chen tidak peduli. Gunung Sainte akan datang. Ayo, Wang Chen ingin melihat seberapa mampu Gunung Sainte. Bagaimana jika Gunung Sainte bisa membunuhnya? Wang Chen terdiam. Tapi bagaimana jika Gunung Sainte tidak bisa membunuhnya? Kemudian mereka akan menunggu untuk dimusnahkan. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Biarkan aku pergi. Saya bersedia melayani Anda. Saya bersedia bertarung melawan Gunung Sainte demi Anda. Melihat Wang Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun, pria berpakaian hitam itu panik. Kematian adalah hal yang paling menakutkan baginya saat ini. Baru sekarang dia menyadari betapa dia takut akan kematian. Sekarang, dia tidak ingin mati. Selama dia bisa hidup, dia rela melakukan apa saja. Apa yang harus dia lakukan? Begitu dia memulihkan kekuatannya, Wang Chen tidak akan mengambil keputusan. Berpikir cepat, pria berpakaian hitam itu memohon. Kamu, aku tidak membutuhkannya. Hari ini, aku akan menggunakan jiwamu sebagai pengorbanan untuk senior Dongfang Niu Hao. Kematian, tidak, aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Kematian adalah hal yang paling sederhana. Aku ingin kamu menderita selamanya. Permintaan pria berpakaian hitam itu tidak menggoyahkan niat membunuh Wang Chen. Bunuh pria berpakaian hitam begitu saja. Itu terlalu sederhana. Memikirkan Dongfang Niu Hao, hati Wang Chen dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak akan membiarkan pria berpakaian hitam itu mati begitu saja. Dia ingin pria berpakaian hitam itu menderita selamanya. Dia ingin pria berpakaian hitam itu membantai penduduk Gunung Sainte dengan tangannya sendiri. Juta token hantu. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan sejuta token hantu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Wang Chen, ah, pelindung akan membunuhmu. Melihat Wang Chen mengeluarkan sejuta token hantu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jiwa sisa pria berpakaian hitam itu gemetar hebat dan meraung, bunuh aku. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Saat ini, dia sepertinya tidak lagi takut mati. Memikirkan sejuta token hantu, pria berpakaian hitam itu gemetar. Token sejuta hantu dapat memerintahkan semua hantu. Ini hanyalah fungsi paling sederhana. Itu memiliki fungsi lain, yaitu untuk memurnikan semua hantu. Dengan satu pemikiran dari Wang Chen, itu seperti memasuki neraka tingkat ke-18. Gunungan pisau, lautan api, minyak mendidih. Semua hukuman ini akan muncul. Di sisi ini, Wang Chen dapat memperbudak hantu jahat sesuka hati, dan hantu jahat ini tidak akan memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Berpikir bahwa Wang Chen akan menyiksanya seperti ini selamanya, bahkan jika dia ingin mati, jeritan pria berpakaian hitam itu menyayat hati. Menarik. Namun, apa gunanya jeritan menyayat hati pria berpakaian hitam itu? Saat Wang Chen mencubit jimat di tangannya, sejuta token hantu langsung menelan pria berpakaian hitam itu, dan teriakan pria itu tiba-tiba berakhir. Pada akhirnya, pria berpakaian hitam itu mati. Tidak, dia bahkan lebih sengsara daripada kematian. Apa yang menantinya adalah hukuman dan penderitaan tanpa akhir. Tujuan yang ditaburkan, berbuahlah. Pria berpakaian hitam itu menuai apa yang dia tabur. Pengejarannya terhadap Wang Chen di masa lalu mungkin telah menentukan nasibnya hari ini. Wang Chen menghela nafas lega saat jeritan terakhir memudar dan token hantu wastelen kembali ke keadaan semula. 2440. Melihat reruntuhan di depannya, mata Wang Chen dingin. Ini baru langkah pertama. Langkah pertama balas dendamnya di Gunung Sainte. Memikirkan pria berbaju hitam yang jatuh, mata Wang Chen bersinar dengan kilatan dingin. Hati yang membakar. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen mengaktifkan 10.000 token hantu di tangannya. Luka bakar hati yang berkobar. Menggunakan api neraka yang tiada habisnya untuk membakar hati roh-roh jahat, menyebabkan mereka menderita siksaan yang tiada akhir, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, roh jahat tidak bisa mati meskipun mereka menginginkannya. Ini adalah formasi dalam 10.000 token hantu. Setelah formasi ini diaktifkan, roh jahat yang menjadi sasaran akan jatuh ke neraka tanpa akhir. Ini adalah hukuman Wang Chen untuk pria berbaju hitam. Balas dendamnya baru saja dimulai. Ini adalah yang pertama, dan tentunya bukan yang terakhir. Wang Chen menjamin 10.000 token hantu miliknya akan membentuk pasukan besar Gunung Sainte di masa depan. Dan orang-orang ini akan menderita siksaan tanpa akhir untuk memperjuangkannya dan membunuh penduduk Gunung Sainte. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi agak gila. Selain Wang Chen, melihat penampilan Wang Chen saat ini, Raja Kalajengking tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Shen! Kita! Haruskah kita pergi? Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Kalajengking dengan hati-hati mengingatkan. Ya, kita harus pergi. Saya yakin tempat ini akan segera ditemukan. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen kembali sadar dan mengangguk. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Sebelumnya, ledakan lampu hijau sempat menimbulkan kegaduhan yang terlalu besar. Untungnya, labu pembunuh dewa di tangan Wang Chen telah memainkan peran besar, mengakhiri pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, ketika prajurit di dekatnya terpikat, Wang Chen juga akan berada dalam bahaya. Dia tidak tahu siapa yang ada di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan geng naga racun, maka itu akan merepotkan. Bagaimana jika dia bertemu dengan orang-orang gunung Sainte? Atau beberapa orang dengan motif tersembunyi? Di tanah tandus seperti itu, selalu ada banyak orang yang nakal. Menjauh dari tempat merepotkan ini adalah pilihan terbaik. Kemana kita akan pergi sekarang? Setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang, Raja Kalajengking menghela nafas dan terus bertanya. Kota hutan. Mata Wang Chen berbinar. Kota hutan. Ini adalah target Wang Chen. Dia ingin melihat betapa megahnya kota di tengah medan perang itu. Dia ingin melihat betapa megahnya kota dengan penduduk puluhan juta jiwa itu. Tentu saja, ada alasan lain untuk pergi ke Forest City. Wang Chen bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia ini dan kengeriannya. Lebih penting lagi, menemukan peluang baru. Kemarin, ketika Wang Chen merasakan bahwa dia akan menerobos ke level yang murni, dia dihalangi oleh pria berbaju hitam. Sekarang setelah kesempatan itu berlalu, mencoba melangkah ke alam yang murni lagi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan menerobos secara paksa. Meskipun Wang Chen telah mencapai puncak alam matahari murni setengah langkah, mustahil baginya untuk mencapai alam matahari murni puncak. Namun, jika dia ingin melangkah ke ranah yang murni, dia masih membutuhkan peluang. Inilah perbedaan antara level yang murni dan level lainnya. Menerobos dengan paksa mungkin akan berhasil. Namun, itu jelas bukan hal yang baik bagi Wang Chen. Baiklah, ayo pergi ke Forest City. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia memasuki tubuh Wang Chen. Pulihkan kekuatanku dulu, lalu pergi ke Forest City. Sambil memegang kompas di tangannya, Wang Chen dengan cepat menyembunyikan auranya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di pertarungan sebelumnya, dia menampilkan ledakan lampu hijau dan labu pembunuh dewa. Jika bukan karena bantuan Pil Guiyuan, Wang Chen tidak akan mampu bertahan. Sekarang, hal yang paling penting adalah menemukan tempat yang aman dan fokus memulihkan energi caotik miliknya sebelum menuju ke Forest City. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen terbang ke kejauhan. Hmm. Saat Wang Chen meninggalkan reruntuhan, penjaga Gunung Sainte, yang berada ribuan mil jauhnya dan telah melangkah ke medan perang, tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan, ada apa? Merasakan perubahan pada penjaga itu, bayangan hitam di sampingnya bertanya. Bayangan bumi telah jatuh. Setelah mendengar pertanyaan dari bayangan hitam di sampingnya, ekspresi penjaga itu sangat suram. Begitu dia mengatakan itu, dia mengeluarkan token kehidupan dari tangannya. Bayangan bumi. Benar, itu adalah pria berbaju hitam yang mengejar Wang Chen. Di Gunung Sainte, ada kekuatan misterius lainnya. Itu adalah kekuatan yang hanya diketahui oleh para penjaga, dan hanya para penjaga yang dapat mengendalikannya. Itu adalah bayangannya. Earth Shadow adalah salah satu pilar inti dari bayangan ini. Hari itu, di bawah tekanan empat keluarga besar, wali tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Wang Chen. Namun, bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Oleh karena itu, melihat Wang Chen telah melangkah ke lorong dan hendak memasuki medan perang, penjaga mengirimkan Earth Shadow. Bayangan bumi menyerang Wang Chen. Awalnya, penjaga mengira Wang Chen, yang terluka parah saat itu, pasti akan mati karena serangan Earth Shadow. Namun, siapa sangka Wang Chen akan melarikan diri? Bagaimana mungkin Sang Wali tidak mau menerima hal itu? Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Setelah itu, dia memasuki medan perang. Sayangnya, sebelum dia bisa menghubungi Di Ying, dia merasakan Di Ying telah jatuh. Hal ini menyebabkan hati sang pelindung terbakar amarah. Ada empat ahli dalam kekuatan bayangan ini. Bayangan langit, bayangan bumi, bayangan angin, dan bayangan guntur. Keempatnya adalah empat ahli yang berada di urutan kedua setelah Raja Bayangan. Jatuhnya Earth Shadow merupakan kerugian besar bagi Gunung Sainte. Bagaimana mungkin penjaga Gunung Sainte tidak marah? Apa, bayangan bumi telah jatuh? Mendengar perkataan penjaga itu, bayangan hitam di sampingnya tiba-tiba membelalakkan matanya. Seberapa kuatkah Earth Shadow? Pria berbaju hitam mengetahuinya dengan baik. Tapi sekarang, dia terjatuh. Wang Chen Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam terus bertanya. Itu mungkin. Mungkin juga tidak. Wajah penjaga itu muram. Wang Chen Mungkin Wang Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mungkin membunuh Earth Shadow. Bagaimanapun, Earth Shadow mengejar Wang Chen. Tapi, akankah Wang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Earth Shadow? Hal ini membuat penjaga tersebut curiga. Bagaimanapun, wali itu telah bertarung dengan Wang Chen. Dia sangat jelas tentang kekuatan Wang Chen. Wang Chen sama sekali bukan tandingan Earth Shadow. Jika bukan Wang Chen, mungkinkah dia bertemu dengan seorang ahli? Di medan perang ini, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kami baru berada di sini selama sehari, dan kami merasakan terlalu banyak aura kuat. Mungkinkah? Pria berbaju hitam juga mengerutkan kening dan bertanya. Tidak peduli siapa orang itu, kita harus menemukannya. Wajah penjaga itu menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Wang Chen belum mati. Lalu dia menambahkan. Wang Chen belum mati. Mengenai hal ini, sudah pasti. Kata-kata leluhur tua tidak salah. Temukan orang yang membunuh Earth Shadow, dan temukan Wang Chen. Mereka berada ribuan mil jauhnya. Saya ingin tahu, ke arah itu, tempat apa saja yang ada di sana. Penjaga itu memandang pria berbaju hitam di sebelahnya dan berkata langsung. Iya. Mendengar perkataan penjaga itu, pria berbaju hitam itu dengan cepat merespon. Orang-orang kami juga telah menghubungi banyak pakar dan pasukan lokal. Kami juga telah menghubungi beberapa orang yang memasuki medan perang sebelumnya, serta kekuatan ras iblis. Pria berbaju hitam sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan. Bagus. Biarkan mereka menemukan Wang Chen secepat mungkin. Jika orang ini tidak dibunuh, Gunung Sainte kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Mendengar perkataan pria berbaju hitam, mata penjaga itu berkilat dingin dan berkata. Di antara kata-katanya, niat membunuh yang meledak sudah tidak tersamar. Di benua Tian Suan, mereka takut dengan identitas Wang Chen, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, di medan perang ini, berbeda. Benar penerus Tuhan, terus. Dia terbunuh, dan itulah yang terjadi. Tapi, mungkin ada banyak orang yang ingin membunuh penerus Dewa Sejati, bukan? Beritahu orang-orang identitas Wang Chen. Memikirkan hal ini, penjaga itu mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Benar penerus Tuhan. Dia percaya bahwa identitas ini akan memberi banyak kesenangan pada Wang Chen. Setelah penjaga itu selesai berbicara, pria berpakaian hitam di sampingnya dengan cepat melebur ke udara dan menghilang dari dunia ini. Dan di aula redup ini, penjaga itu menyipitkan matanya. Bayangan bumi, kamu mengecewakan saya. Kata-kata penjaga itu terdengar seperti dia sedang mengertakkan gigi. Jatuhnya Ertsado adalah sesuatu yang tidak dia duga. Saya harap kematian Anda bermanfaat. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, cahaya aneh muncul di mata penjaga itu. Berikan token ini pada orang-orang itu. Mereka ingin membunuh Wang Chen. Biarkan mereka pergi. Sambil melemparkan tanda di tangannya, penjaga itu berkata kepada seorang pria berpakaian hitam di luar aula. Saat suaranya jatuh, penjaga itu berbalik dan pergi. Pengejaran terhadap Wang Chen telah dimulai. Kali ini akan lebih cepat dan lebih gila dari sebelumnya. Apa, sesuatu terjadi pada Lohai? Ladang ramuan Ruyue dan Green Spirit juga hancur. Saat penjaga bersiap untuk melancarkan perang salib melawan Wang Chen, di sisi lain, di kota Lin, sebuah suara terkejut datang dari sebuah rumah besar. Ya, Lohai dan Ruyue mengirimkan berita bahwa lempeng langit dan bumi juga telah diambil. Itu dilakukan oleh orang barbar asing. Lalu, suara lain terdengar. Brengsek, lempeng langit dan bumi. Mereka benar-benar kehilangan lempeng langit dan bumi. Mendengar ini, suara pertama meninggikan suaranya karena marah. Gunung Seribu Cui. Biarkan orang-orang kita memasuki Gunung Seribu Cui. Apapun yang terjadi, temukan orang barbar sialan itu. Saya hanya menginginkan lempeng langit dan bumi. Adapun Lohai dan yang lainnya. Biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Geng naga beracun kita tidak membutuhkan sampah. Lalu, suara itu berteriak tanpa emosi. Kami sudah mengirim orang-orang kami keluar. Namun, ada kabar bahwa buah kilin telah muncul di Gunung Seribu Cui. Kami. Suara kedua bertanya dengan ragu-ragu. Buah kilin, itu barang bagus. Saya khawatir beritanya sudah menyebar, bukan? Suara pertama bertanya setelah hening beberapa saat. Itu sudah tersebar. Banyak orang bergegas menuju Gunung Seribu Cui. Saya khawatir di sana akan menjadi semarak. Suara kedua menghela nafas. Kamu melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Kali ini, buah kilin berada di urutan kedua. Jika orang-orang tua itu menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Orang-orang tua itu jangan tersinggung. Namun, Anda harus mengetahui tujuan kami. Suara pertama mencibir. Iya. Mendengar ini, suara kedua terkekeh. Saat suara itu jatuh, sesosok tubuh dengan cepat keluar dari mansion. Rumah besar itu menjadi sunyi. Pada hari ini, badai sedang terjadi di Kotalin. Gunung Seribu Cui, pegunungan yang dulu tidak ingin disentuh oleh banyak orang, tiba-tiba menjadi hidup. Wang Chen, yang berada di tengah-tengah semua ini, tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu bahwa rencana wali untuknya telah diluncurkan. Dia tidak tahu kalau musuh sedang mendekat. Dia juga tidak tahu kalau geng naga beracun juga sudah mulai mengambil tindakan.